Dataran Utara, pertengahan bulan ke-6. Saat itu puncak musim panas, namun aura badai salju 10 tahun sudah kental. Langit suram dan angin dingin bertiup, embun beku semakin hari semakin deras. Dan perjuangan untuk istana kekaisaran yang tersebar di seluruh dataran utara berlangsung dengan sangat cepat. Di Danau Cermin, tentara Suku Ma dan tentara aliansi Suku Song mulai bertempur. Suku Ma mempunyai keuntungan yang sangat besar, menerobos dua garis pertahanan Suku Song. Selama periode ini, pemimpin aliansi Suku Song Song King Yin memimpin pasukan untuk melakukan serangan balik, Suku Ma disergap dan harus menyerahkan garis pertahanan. Namun segera setelah itu, Tuan Perbudakan Suku Ma, Mazun, mulai bergerak, menggunakan kelompok Pegasus Kartu Trufnya untuk mengepung dan membunuh Song King Yin di udara. Pasukan Suku Song seperti sekelompok naga tanpa pemimpin, dan dengan Suku Ma yang diam-diam menabur perselisihan, mereka akhirnya terpecah belah. Suku Ma mencaplok sebagian besar Suku, dan hanya tersisa sedikit anggota yang tersisa, melarikan diri ke segala arah. Setelah pertempuran ini, sebagai salah satu dari sedikit ahli terbang di dataran utara, peringkat lima dewa air Song King Yin meninggal, membangun ketenaran Master Perbudakan Mazun. Kekuatan yang ditunjukkan Mazun sangat mengejutkan. Samar-samar, beberapa orang sudah memanggilnya ahli perbudakan nomor satu di dataran utara. Di Mengkiu, Nu Ertu berperang melawan Jiang Baoya. Nu Ertu pada awalnya bukanlah jalur perbudakan Gu Master, namun telah beralih ke jalur tersebut di tengah jalan. Dia memimpin kelompok macan tutul dan benar-benar menekan Master Jalur Perbudakan Veteran Jiang Baoya, akhirnya mengalahkannya. Hanya berdasarkan pencapaian pertempuran ini, Nu Ertu masuk dalam jajaran Master Jalur Perbudakan di dataran utara, menjadi salah satu dari lima raja binatang bersama dengan Jiang Baoya, Yang Po Ying, Mazun dan Chang San Yin. Namun, meski pertarungan ketenaran Nu Ertu terwujud, harganya tidak murah. Serangan balik Jiang Baoya menyebabkan pasukan Nu Ertu menderita banyak korban. Meskipun mereka mencaplok sisa pasukan musuh dan menerima pampasan perang, momentum pasukan Nu Ertu terhambat. Sebagai raja tikus, Jiang Baoya untungnya lolos dan mengumpulkan sisa pasukannya, kelompok tikusnya yang berjumlah lebih dari 600 ribu berkurang menjadi kurang dari 30 ribu. Namun meski begitu, sebagai jenderal yang kalah, dia tetap disukai oleh semua kekuatan besar. Lebih dari 10 pasukan telah mengirimkan undangan kepadanya. Dan di area tanduk tunggal, Ye Lu Isang mendapat dukungan dari seorang Gu Abadi, dan dengan kekuatan jalur api tahap puncak peringkat 5, dia menekan semua orang dan menyingkirkan rintangan terakhir, berhasil mendominasi area tanduk tunggal. Namun, saat pasukan Ye Lu, seperti api yang berkobar, mulai menyebar ke segala arah, mereka menghadapi serangan gabungan dari tujuh pasukan. Masing-masing dari ketujuh pasukan ini memiliki setidaknya 100 ribu tentara. Meskipun mereka bukan klan super, mereka memiliki pakar Gu Master yang terkenal. Ketujuh tentara itu bergabung bersama dengan cara yang mengancam. Tentara Ye Lu, yang baru saja membuka situasi dan hendak mengerahkan seluruh kemampuannya, jatuh ke dalam situasi berbahaya. Di saat yang sama, pasukan suku Hei juga menghadapi musuh besar, mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Suku Liu, Liu Wenwu secara pribadi memimpin pasukan menuju suku Hei. Ternyata Gu Guolong telah meminta bantuan Liu Wenwu. Liu Wenwu sangat senang saat melihat surat itu. Dia tahu ini adalah kesempatan langka. Selama pihak Gu Guolong bisa bertahan, maka pasukan suku Liunya akan menyerang suku Hei dari belakang, dan mereka pasti akan unggul, menyebabkan suku Hei jatuh ke dalam situasi pasif sejak awal. Namun pada akhirnya, segalanya berubah terlalu cepat. Pasukan suku Liu baru saja maju setengah jalan ketika mereka menerima laporan pertempuran bahwa suku Gu telah dikalahkan dan tidak punya pilihan selain tunduk pada suku Hei. Dan orang penting yang menyebabkan semua ini adalah Tai Bai Yunseng. Setelah Liu Wenwu menerima laporan pertempuran ini, dia sangat terkejut. Karakter legendaris seperti Tai Bai Yunseng sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk membantu Hei Lulan. Hei Lulan mendapatkan orang ini seperti mendapatkan pasukan yang luar biasa. Liu Wenwu dengan cepat memahami bahwa ini adalah kekuatan Dewa Gu Suku Hei. Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh leluhur raksasa matahari, dalam kontes istana kekaisaran, Dewa Gu dapat memberikan bantuan kepada manusia sampai batas tertentu. Tentu saja, bantuan semacam ini ada batasnya, setidaknya para Dewa Gu tidak dapat mengambil tindakan secara pribadi. Entah itu Gu abadi pada Ye Lui Sang atau Tai Bai Yunseng yang membantu Hei Lulan setelah menerima surat itu, mereka semua adalah karya Gu abadi. Liu Wenwu secara alami memiliki wewenang untuk meminta bantuan dari Dewa Gu yang mendukungnya. Hei Lulan mendapatkan bantuan Tai Bai Yunseng. Menurut Liu Wenwu, ini bahkan lebih mengerikan daripada mendapatkan Raja Serigala Chang San Yin. Reputasi Tai Bai Yunseng sangat tinggi, baik itu jalan lurus atau jalan setan, banyak orang telah menerima kebaikannya. Di antara orang-orang ini, selama sebagian kecil memiliki pemikiran untuk membalas kebaikannya, kekuatan ini akan sangat menakutkan. Terlebih lagi, saat suku Hei semakin kuat, para master Gu Jalur Iblis yang tersebar dan masih mengamati mereka akan melihat harapan untuk memasuki Istana Kekaisaran dan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan mereka. Keberadaan Tai Bai Yunseng akan membuat mereka lebih cenderung memilih Hei Lulan. Dengan cara ini, suku Hei akan menjadi semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, mereka akan meninggalkan pesaing lainnya jauh di belakang. Hei Lulan mengalahkan Dongfang Yu Liang dan mendapatkan pampasan perang dari suku super, dia sudah mendapat untung besar. Sebaliknya, kami mengalahkan beberapa tentara sekutu, tapi mereka semua adalah suku berskala besar, pampasan perang yang kami peroleh lebih rendah daripada suku Hei. Sekarang suku Hei memiliki papan nama Tai Bai Yunseng yang masih hidup, jika dia diberi waktu untuk berkembang, akan sulit menghadapi mereka di masa depan. Liu Wenwu berpikir sejenak sebelum dengan tegas memberikan perintah militer. Tentara suku Liu mempertahankan rencana awal dan maju menuju suku Hei. Hei Lulan menerima berita ini dan tertawa keras, berkata, Bagus. Ia segera memerintahkan untuk membangun garis pertahanan di lokasi semula. Setelah garis pertahanan pertama dibangun, tentara perlahan-lahan bergerak menuju tentara suku Liu. Setiap seribuli, mereka akan berhenti dan ditempatkan selama beberapa hari untuk membangun garis pertahanan baru. Dua belas hari kemudian, pasukan suku Hei berangkat dari garis pertahanan keempat dan maju sejauh 500 Li untuk menghadapi pasukan suku Liu. Kedua pasukan berbaris dan mulai memilih jenderal mereka. Jenderal suku Hei, Hao Ji Liu adalah orang pertama yang menyerang ke depan. Liu Wenwu melihat ini dan mengirim Pei Yan Fei. Hao Ji Liu memiliki budidaya tingkat 4 tingkat atas, tetapi Pei Yan Fei juga sama. Keduanya bertarung selama 20 ronde tanpa pemenang yang jelas. Serangan Hao Ji Liu sangat besar, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Pei Yan Fei, sebaliknya, tajam dan galak, bergerak maju mundur dalam banjir, menyapu semua yang menghalangi jalannya. Setelah bertarung beberapa saat, cairan primeval keduanya mulai menipis. Para Master Gu tidak pandai dalam pertarungan berkepanjangan. Begitu cairan primeval mereka habis, kekuatan bertarung mereka akan turun drastis. Kita tidak bisa terus seperti ini. Keduanya memiliki pemikiran yang sama pada saat bersamaan. Air terjun Gu. Hao Ji Liu yang pertama menyerang, dia mendorong dengan kedua telapak tangan dan air terjun muncul entah dari mana, menghantam Pei Yan Fei dengan suara gemuruh yang keras. Pei Yan Fei tidak melawannya secara langsung, dia mengaktifkan gerakannya Gu dan menyerbu ke arah langit, menghindari serangan air terjun. Peringkat empat, mantel emas Gu. Peringkat empat, Gu menelan sayap. Peringkat empat, Gu transformasi pelangi. Jurus mematikan, serangan pelangi emas. Pei Yan Fei mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan, menggunakan gerakan khasnya yang mematikan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi pelangi emas dan merobek langit. Dengan kecepatan kilat, dia dengan mudah menerobos air terjun dan secara akurat mengenai Hao Ji Liu, menyebabkan dia meledak. Tapi Hao Ji Liu berubah menjadi cair, itu bukan darah dan daging asli. Gambar Air Gu. Hao Ji Liu telah bertarung untuk waktu yang lama, dan dengan informasi yang dia miliki, dia tahu bahwa investigasi Gu Pei Yan Fei tidak kuat. Karena itu, dia mengirimkan air terjun tersebut, dan ketika banjir menghalangi pandangan Pei Yan Fei, dia diam-diam mengaktifkan gambar air Gu dan memasuki air terjun. Ini bisa dikatakan sangat rahasia, menipu sebagian besar Master Gu di kedua pasukan. Pei Yan Fei meledakkan gambar air itu, dan segera berteriak di dalam hatinya. Dia tidak menahan diri lagi, mengaktifkan sisa esensi purba dan menuangkan semuanya ke sayap burung layang-layang Gu. Dua pasang sayap burung layang-layang di punggungnya mengepak dengan cepat, membawanya menjauh dari medan perang. Hao Ji Liu berdiri di tempat, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh air. Dia telah memenangkan pertempuran kecil, tapi dia tidak bahagia. Jurus pembunuh lawannya sangat kuat, dia menggunakan gambar air Gu untuk menipunya kali ini, tapi bagaimana dengan kali berikutnya? Kakak, biarkan aku bertarung. Pei Yan Fei kembali dengan kekalahan, menyebabkan Mo Si Kuang meniup janggutnya dan menatap dengan mata terbelalak, dengan tidak sabar meminta untuk bertarung. Liu Wenwu tersenyum, tidak menjawab. Kakak ketiga, jangan tidak sabar, kaulah yang bertarung tadi. Pertarungan ini seharusnya menjadi giliranku. Seorang guru gubotak yang sangat tinggi dan kurus dengan penampilan tangguh dan kuat berdiri dan menepuk bahu Mo Si Kuang. Kakak kedua, Mo Si Kuang berseru tanpa daya. Orang ini bernama Ouyang Bi Sang, seorang master gu jalur iblis. Di tahun-tahun awalnya, dia bertemu Liu Wenwu dan Mo Si Kuang di peninggalan sejarah secara kebetulan. Ketiganya bekerja sama untuk menerobos situasi dan memperoleh warisan, dan karena perasaan bersama, mereka menjadi saudara angkat. Saya Ouyang Bi Sang, siapa yang ingin berdebat dengan saya? Ouyang Bi Sang perlahan berjalan ke depan kedua pasukan itu, sambil berteriak pelan. Selanjutnya, dia melihat ke arah Hao Ji Liu, jika iblis air ingin bertarung denganku, sebaiknya kamu beristirahat sebentar dan memulihkan esensi purbamu. Setan air terkekeh, tetapi tidak menjawab, jangan terburu-buru, akan ada kesempatan untuk bertarung. Mengatakan demikian, dia mundur kembali ke formasi. Kontes Istana Kekaisaran telah berkembang hingga saat ini, dan informasi dari semua kekuatan dan pakar telah tersebar luas. Ouyang Bi Sang adalah saudara laki-laki kedua Mo Si Kuang, hanya saja identitas ini saja tidak boleh dianggap remeh. Penampilannya dalam pertempuran sebelumnya di Sukuliu juga sangat menakjubkan. Dia adalah ahli jalur transformasi, dan Master Gu dari jalur ini memiliki setidaknya satu jurus mematikan. Tingkat pengolahannya berada pada tahap puncak peringkat 4, dan seperti Mo Si Kuang, ia memiliki kekuatan bertarung Master Gu peringkat 5. Dalam pertempuran pertamanya, dia membunuh pemimpin aliansi peringkat 5 musuh. Menantang alam yang lebih tinggi, ini adalah pencapaian pertempuran menakjubkan yang dijunjung banyak orang sepanjang hidup mereka. Menghadapi ahli seperti itu, bahkan jika setan air Hao Ji Liu berada pada kondisi puncaknya, dia tidak akan menang. Terlebih lagi, dalam pertempuran hari ini, energinya telah dikeluarkan oleh Pei Yan Fei. Kondisi seorang Master Gu tidak bergantung pada jumlah esensi purba di celahnya. Melihat kemunculan Ouyang Bi Sang, Heilulan merasa sedikit pusing. Dibandingkan dengan Liu Wenwu, dia sekarang menyadari bahwa dia tidak memiliki seorang jenderal yang gagah berani. Setelah menyerap pasukan suku Gu, pasukan suku Heikini memiliki tiga Master Gu peringkat 5 di tenda utama. Mereka adalah Heilulan, Tai Bai Yunsheng dan Gu Guolong yang baru bergabung. Sebagai pemimpin aliansi, Heilulan tidak bisa digerakkan dengan mudah. Tai Bai Yunsheng adalah seorang Master Gu medis, dan tidak pandai bertarung. Gu Guolong adalah Gu Master Jalur Bumi peringkat 5, tetapi lawannya berada di tahap puncak peringkat 4. Jika dia dikirim, itu akan melanggar aturan seleksi dan akan diejek. Melihat Gu Master peringkat 4, hanya Wolf King Chang San Yin, Water Demon Hao Ji Liu, pakar pedang bayangan Bian Si Suan, Marsikal Rubah Kecil Tang Miao Ming, dan Jenderal Pedang Tunggal Pan Ping yang bisa digunakan. Chang San Yin dan Tang Miao Ming adalah Gu Master Jalur Perbudakan, jadi mereka tersingkir terlebih dahulu. Setan Air Hao Ji Liu sudah pergi, jadi Heilulan hanya punya dua pilihan tersisa. Tatapannya berpindah antara wajah Pan Ping dan Bian Si Suan. Pan Ping tahu bahwa dia bukan tandingan Ouyang Bi Sang hanya dengan mengandalkan kartu trufnya, jadi dia merasa tidak nyaman. Wajah Bian Si Suan ditutupi kain hitam, tatapannya dingin. Heilulan berbalik dan berkata kepada Bian Si Suan, Pertempuran ini, aku harus menyusahkan pakar pedang bayangan untuk mengambil tindakan. Kalau begitu aku hanya bisa menjamin aku tidak akan kehilangan nyawaku, tapi aku tidak bisa menjamin kemenangan. Bian Si Suan berkata dengan dingin. Heilulan tertawa hampa, meskipun dia adalah pemimpin aliansi dan Bian Si Suan telah mengucapkan sumpah mematikan, Heilulan tidak bisa memaksa Bian Si Suan bertarung sampai mati. 532 Bian Si Suan berjalan ke depan formasi dan dengan cepat bertarung dengan Ouyang Bi Sang tanpa berkata apa-apa. Pertarungan antara keduanya menarik perhatian banyak orang. Dalam hal reputasi, pakar pedang bayangan berada beberapa tingkat di depan Ouyang Bi Sang. Namun dalam hal kekuatan kultivasi, Ouyang Bi Sang berada di peringkat 4 tahap puncak dan dapat membunuh ahli peringkat 5 yang 1 peringkat lebih tinggi. Sedangkan pakar pedang bayangan hanya berada di peringkat 4 tingkat atas. Cacinggu di tubuh pakar pedang bayangan sangat serasi dan tidak memiliki kekurangan apapun. Pada saat yang sama, mereka fokus pada pergerakan. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan bergerak di sekitar Ouyang Bi Sang, sesekali mengaktifkan beberapa bayangan pedang Gu untuk menyerang. Ouyang Bi Sang berdiri di tempat, bertahan secara pasif, tubuhnya tidak bergerak seperti karang di tepi pantai. Setelah beberapa saat, saudara lelaki Liu Wen Wu ini berangsur-angsur merasa tidak sabar, jika kamu hanya memiliki level ini, matilah. Dia mengeram dan tubuhnya mengalami perubahan drastis. Giginya tumbuh dengan cepat, menjadi setajam pedang, dan dua pasang taring menonjol dari bibirnya. Dia awalnya botak, tapi sekarang banyak rambut hijau yang mengerikan muncul. Bukan hanya bagian atas kepalanya saja, namun sekujur tubuhnya ditumbuhi rambut berwarna hijau. Tubuhnya berderit, dan aliran darahnya menjadi sangat lambat. Tubuhnya yang tinggi dan kokoh menjadi lebih kurus, tapi aura berbahayanya 10 kali lebih padat dari sebelumnya. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan sepasang pupil berwarna hijau dingin, memancarkan cahaya hijau mengilap. Peringkat 5, Asura Zombie Gu. Gu ini termasuk dalam rangkaian jalur transformasi zombie Gu yang paling klasik. Zombie Gu tersebar luas di lima wilayah. Dari Gu zombie jelajah peringkat 2, Gu zombie berbulu peringkat 3, Gu zombie pelompat peringkat 4, hingga Gu zombie terbang peringkat 5. Lima zombie terbang terbesar Gu di dunia adalah zombie Asura, zombie iblis surgawi, zombie berdarah, zombie mimpi buruk, dan zombie wabah. Banyak master Gu yang tidak mempunyai sisa umur yang panjang dan tidak memiliki umur Gu untuk meningkatkan umur mereka. Mereka sering memilih untuk berubah menjadi zombie, berubah menjadi monster yang bukan manusia atau hantu untuk memperpanjang umur mereka. Gu zombie berdarah-darah, Fang Yuan sudah melihatnya dalam kehidupan ini. Kembali ke puncak gunung Qing Mao, generasi Gu Yue telah berubah menjadi zombie berdarah dalam upaya untuk menentang surga dan mengubah nasib mereka, tetapi digagalkan oleh penyelidik ilahi Tai Su E Leng dan yang lainnya. Gu zombie Asura yang digunakan oleh Ouyang Bi Sang sekarang adalah cacing Gu yang kuat yang setara dengan zombie berkekuatan darah Gu. Dentang-dentang-dentang. Saat bayangan pedang Bian Si Suan memotong tubuh Ouyang Bi Sang, secara tak terduga hanya menghasilkan percikan api dan memotong beberapa helai rambut hijau, tidak mampu melukai kulitnya. Bayangan Gu yang tumpang tindih. Cahaya tajam melintas di mata Bian Si Suan. Beberapa hantu pedang tiba-tiba saling bertumpukan, berubah menjadi satu hantu pedang yang sedalam tinta dan sangat padat. Itu lebih seperti itu. Mata Ouyang Bi Sang bersinar dengan lampu hijau. Melihat serangan bayangan pedang, dia tidak terkejut tapi senang. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Tangan kanannya membentuk cakar dan bergerak seperti kelinci yang melarikan diri, meraih bayangan pedang dalam sekejap. Ini, Bian Si Suan memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia memegang bayangan pedang di tangannya, tidak bisa maju lebih jauh. Gaga-gaga, Ouyang Bi Sang mengeluarkan tawa yang sangat kuyuh dan tidak menyenangkan saat dia dengan kuat meraih cakar kanannya. Bisa. Terdengar suara lembut. Bayangan pedang itu benar-benar dihancurkan olehnya, dan Bian Si Suan terbang kembali. Bayangan pedang yang meledak itu sangat tajam dan tanpa ampun memotong tubuh Ouyang Bi Sang. Tidak hanya meninggalkan beberapa luka sedalam tulang di tubuhnya, namun seluruh tangan kanannya juga hampir terpotong seluruhnya, dengan empat jarinya terlepas. Bayangan Gu yang tumpang tindih milik Bian Si Suan ditukar dari pasukan suku Hei dengan manfaat pertempuran yang telah dia kumpulkan dengan susah payah dalam beberapa pertempuran kecil. Di bawah pengaruhnya, beberapa bayangan pedang saling bertumpukan dan bisa dibandingkan dengan serangan peringkat lima Gu. Ouyang Bi Sang terpotong oleh bayangan pedang, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Dia telah berubah menjadi tubuh zombie, dan rasa sakitnya juga hilang. Di saat yang sama, hanya sedikit darah hijau pucat yang mengalir keluar dari lukanya. Luka sedalam tulang secara otomatis sembuh dalam beberapa saat, dan rambut hijau tumbuh kembali, menutupi lukanya. Jari-jarinya yang patah juga tumbuh kembali, membuat orang merasa bahwa itu sangat mudah. Kulit Biansisuan menjadi pucat melihat pemandangan ini. Ouyang Bisang dengan paksa meraih bayangan pedang itu, kelihatannya sembrono, tapi sebenarnya itu adalah taktik psikologis. Setelah dia berubah menjadi zombie asura, kemampuan pertahanan dan pemulihannya meningkat beberapa kali lipat. Metode serangan terkuat Biansisuan tidak dapat menimbulkan efek apapun padanya. Tidak dapat dihindari, semangat juang Biansisuan menjadi sangat lemah. Yang memengaruhi kekuatan tempur seorang Master Gu bukan hanya esensi purba di dalam celah tersebut, namun juga pikiran dan kondisi mental Master Gu. Saya seorang pembunuh, seorang pembunuh. Saya paling mahir dalam bergerak dan menyelinap tanpa terdeteksi. Sekarang kedua pasukan sedang bertarung, itu adil dan terbuka, bertarung langsung bukanlah gayaku. Penampilan Ouyang Bisang sangat mengurangi semangat juang Biansisuan. Selama beberapa ronde berikutnya, dia terus bergerak di sekitar Ouyang Bisang, tetapi dibandingkan sebelumnya, terlihat jelas bahwa frekuensi serangannya telah berkurang, dan dia lebih banyak menghindar. Setelah 10 ronde berikutnya, Biansisuan berteriak ringan dan dengan cepat menjauhkan jarak antara dia dan Ouyang Bisang, kembali ke pasukan suku Hei. Melihat hal tersebut, semangat tentara suku Liu kembali bangkit. Semangat suku Hei terguncang, dan ekspresi para petinggi tidak bagus. Biansisuan kalah. Ouyang Bisang benar-benar kuat. Jurus mematikannya adalah transformasi Asura, dan dengan jurus mematikan ini, dia membunuh ahli peringkat 5. Sekarang, dia hanya menggunakan mayat Asuragu dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia mengalahkan pakar pedang bayangan. Semangat juang pakar pedang bayangan tidak kuat, namun pergerakan yang terus-menerus juga melemahkan esensi purbao yang Bisang. Kita bisa mengirim lebih banyak orang untuk melawannya satu demi satu. Setelah diskusi selesai, pasukan suku Hei mengirim Pan Ping untuk berperang. Tapi setelah bertarung beberapa saat, Pan Ping menunjukkan bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan buru-buru mengeluarkan pedang di pinggangnya dan mengaktifkan pedang tunggal Gu. Cahaya dingin menyala, tapi tidak berpengaruh. Meskipun satu-satunya pedang Gu bisa mengabaikan metode pertahanan, itu tidak bisa berhasil setiap saat, ada kemungkinan tertentu. Terlebih lagi, pedang tunggal Gu peringkat 4 ini perlu istirahat selama 8 jam setelah diaktifkan satu kali, dan tidak dapat diaktifkan terus-menerus. Ouyang Bisang kaget. Meskipun dia telah memperhatikan informasi yang relevan, kecepatan pedang tunggal Gu jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Niat membunuh Ouyang Bisang melonjak, dan dia menerkam ke arah Pan Ping. Pan Ping melihat metodenya gagal, dan mengetahui situasinya jauh dari baik, dan buru-buru mundur. Ouyang Bisang mengejar tanpa henti, dan suku Hei dengan cepat mengirimkan tiga ahli peringkat empat untuk menghentikan Ouyang Bisang dan menyelamatkan Pan Ping kembali ke tentara. Tiga ahli peringkat empat mengepung Ouyang Bisang dan menyerang dengan ganas. Ouyang Bisang hendak menggunakan jurus pembunuhnya, transformasi asura, namun Mosi Kuang sudah kehilangan kesabarannya, dan bergegas keluar dari tenda utama, sambil berteriak, kakak kedua, aku akan membantumu. Namun hanya Ouyang Bisang yang menyebabkan pasukan suku Hei Babak Belur, dan sekarang Mosi Kuang juga ikut berperang, situasinya menjadi lebih buruk lagi. Kakak ketiga, jangan ikut campur, lalu bagaimana jika kamu memiliki lebih banyak orang? Lihatlah transformasi asuraku, Ouyang Bisang diserang oleh tiga orang, dan dengan raungan marah, dia dengan berani mengaktifkan jurus pembunuhnya. Auranya tiba-tiba naik tajam, dan tubuhnya membesar, berubah menjadi raksasa setinggi tiga meter. Otototot di sekujur tubuhnya membengkak seperti balon, dengan cepat membentuk otototot berlebihan yang sekuat batu. Di bawah sepasang lengan asli, tumbuh dua pasang lengan baru. Kulitnya berubah menjadi hijau tua, dan kakinya yang besar merusak sepatu bot kulitnya, menciptakan lubang yang dalam di rumput. Taringnya berubah menjadi coklat tua. Pupil vertikal ketiga terbuka di antara kedua alisnya. Mengaum. Ouyang Bisang membuka mulutnya dan meraung, gelombang suara yang mengamuk segera mengintimidasi seluruh area. Pergerakan ketiga Master Gusuku Hei Lamban. Ouyang Bisang mengayunkan tinjunya, seperti memukul lalat, dan mengirim salah satu dari mereka terbang jauh. Dua lainnya menyerang dengan ganas, bila emas ditembakkan, dan guntur bergemuruh. Namun Ouyang Bisang dengan paksa menolak, dan tubuh besarnya tidak goyah sedikitpun. Mati, kenam tangannya menyerang bersamaan, tinju, telapak tangan, dan genggaman, gerakannya ganas, dan koordinasinya tak tertandingi. Dua Master Gu peringkat empat yang tersisa tidak bisa menahan serangannya, dan hanya bisa mundur. Ouyang Bisang tidak pernah puas, setiap pukulan menghasilkan ledakan sonic, dan kekuatan suaranya menyebabkan ekspresi orang berubah. Master Gu peringkat empat bahkan tidak bisa bertahan sesaatpun di bawah serangan ganas seperti itu, dan dipukuli hingga babak belur. Gu Master lainnya ditangkap oleh Ouyang Bisang. Jangan bunuh aku, jangan bunuh. Permintaannya berhenti tiba-tiba, dan darah mengucur dari tujuh lubangnya. Semua tulang rusuknya patah, dan tubuhnya layu, dia justru diremas sampai mati oleh kedua tangan Ouyang Bisang. Dia sebenarnya sangat ganas, pria Li Cik Sun Sihan berteriak tanpa sadar. Ekspresi Hei Lulan sangat tidak sedap dipandang, dan ekspresi Tai Bai Yun Seng juga suram. Pasukan suku Liu mengeluarkan sorak-sorai yang memekakkan telinga, sementara para Master Gu dari suku Hei sedikit berada dalam kekacauan, dan semangat mereka merosot ke titik terendah. Liu Wenwu melihat ini dan tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, mulailah pertempuran. Semuanya, serang. Segera, tentara itu seperti banjir yang membuka pintu air, mengalir deras dengan momentum untuk melanda dunia. Mo Si Kuang, Pei Yan Fei dan yang lainnya memimpin. Hei Lulan mengertakkan gigi dan memerintahkan pasukannya untuk menghadapi serangan itu. Kedua belah pihak memulai pertempuran besar, dan teriakan perang menembus sembilan langit. Dalam pertempuran sengit tersebut, orang-orang suku Liu yang galak menyerang dan membanting, menenun dan menenun. Hei Lulan dan yang lainnya baru saja mulai bertarung, dan langsung dirugikan. Namun di level bawah, suku Hei lebih diuntungkan. Kelompok Serigala, di bawah komando Fang Yuan, membantai para Master Gu Suku Liu sepuasnya. Para Master Gu dari pasukan Suku Liu tidak punya pilihan selain menyanyiakan esensi purba mereka yang berharga untuk menyerang Serigala. Jadi, setiap kematian kelompok Serigala merupakan kontribusi yang luar biasa. Pakar Gu Master dari Suku Liu merasakan ada yang tidak beres, dan mencari sosok Fang Yuan. Tapi Fang Yuan menggunakan trik yang sama, dan bersembunyi di sudut medan perang. Saat ini, dia sudah memiliki tiga mantel jiwa Gu yang mengintai peringkat 4. Dengan penyembunyian cacing Gu ini, selama Fang Yuan tidak menggunakan lebih dari 80 persen kekuatannya, dia bisa menyembunyikan gejolak jiwanya. Pertempuran besar ini berlangsung dari fajar hingga senja. Matahari terbenam seperti darah, dan sinar matahari gelap menyinari padang rumput yang dipenuhi mayat dan darah. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tentara Suku Liu menderita banyak korban, dan kelompok Serigala memberikan kontribusi yang besar. Dan setelah Suku Liu tidak dapat menemukan jejak Fang Yuan, mereka memfokuskan serangan mereka pada ahli Gu Master Suku Hei. Para ahli Gu Master dari Suku Hei menderita kerugian besar. Mosi Kuang dan Ouyang Bisang tidak mampu menahan mereka, dan para ahli Suku Hei hampir ketakutan dengan pembantaian mereka. Semangat juang Suku Hei melemah, dan mereka hampir tidak bisa bertahan. Ketika malam tiba, para Serigala malam menjadi lebih ganas, dan Liu Wenwu tidak ingin para Master Gu tingkat rendah menderita lebih banyak korban, dan berpikir untuk mundur. 533 Di dalam tenda utama, suasananya sangat menyesakan. Termasuk Hei Lulan, hampir semua orang terluka. Para ahli Jalur Gu yang biasanya sombong dan sombong kini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Serangan Suku Liu terlalu sengit, Liu Wenwu, Luo Bojun, dan Ni Ya King adalah ahli peringkat 5, sementara Mosi Kuang dan Ouyang Bisang berada di peringkat 4 tahap puncak dengan kekuatan pertempuran sebanding dengan peringkat 5. Ada juga Pei Yanfei, Chang Biao dan Jenderal-Jenderal Galak lainnya. Barisan seperti itu jarang terjadi bahkan dalam 10 kontes istana kekaisaran sebelumnya. Ria Li Ciksun Sihan menghela nafas. Master Gu peringkat 4 sudah langka. Mereka biasanya adalah pemimpin pasukan berukuran kecil hingga menengah, atau tetua dari pasukan berukuran besar. Peringkat 5 bahkan lebih langka lagi, ia memiliki persyaratan bakat yang tinggi. Bahkan kekuatan super hanya memiliki 2 atau 3 Master Gu peringkat 5 di permukaan. Sebenarnya, petinggi suku Hei saat ini sudah cukup kuat. Hei Lulan, Tai Bai Yunseng, dan Gu Guolong adalah 3 ahli peringkat 5. Chang San Yin, Tang Miao Ming, Hao Ji Liu, Bian Si Suan, Pan Ping dan pakar peringkat 4 lainnya berjumlah lebih dari 20. Namun, bahkan di antara Master Gu dengan peringkat yang sama, terdapat perbedaan dalam kekuatan bertarung mereka. Gu Master adalah profesi pertarungan di mana individu lebih unggul dari kelompok, kekuatan individu melampaui akumulasi kelompok. Misalnya, Fang Yuan sendiri dapat membantai suku-suku kecil hingga menengah. Dalam pertempuran hari ini, Ouyang Bisang sendiri membantai 5 Master Gu peringkat 4 dan 12 tetua peringkat 3. Bukan karena suku Hei lemah, tapi petinggi pasukan suku Liu terlalu kuat. Terutama setelah pertempuran pertama, sejumlah besar Master Gu berperingkat lebih tinggi dibantai oleh suku Liu, hampir setengah dari Master Gu peringkat 4 terbunuh, menyebabkan kesenjangan menjadi semakin besar. Bagaimana menghadapi keuntungan besar suku Liu, ini menjadi masalah yang harus dipecahkan setiap orang. Jika saya punya waktu, saya bisa mencaplok beberapa tentara dan menggunakan prestis sepatuwa untuk menaklukkan beberapa ahli, saya mungkin bisa bersaing dengan atasan mereka. Hei Lulan menghela nafas, diam-diam membenci Liu Wenwu karena memilih waktu ini untuk memulai pertempuran, tidak memberinya ruang untuk berkembang. Tai Bai Yunseng segera memahami makna terdalam di balik kata-kata Hei Lulan, dan berkata, saya pernah menyelamatkan nyawa Gao Yang dan Zuzai, mereka mengatakan akan membalas budi saya. Orang tua ini bisa menulis surat, mungkin bisa menelpon mereka. Semangat semua orang terangkat. Gao Yang dan Zuzai dikenal sebagai iblis kembar dari jalur iblis di dataran utara, mereka bekerja sama satu sama lain dan selalu bertindak bersama. Keduanya adalah pakar Gu Master peringkat 4 tingkat puncak dan pernah bergandengan tangan untuk membunuh pakar peringkat 5. Tekanan di hati Hei Lulan meredah. Jika saya bisa mendapatkan bantuan Gao Yang dan Zuzai, saya bisa sedikit menjembatani kesenjangan antara kedua pasukan. Namun, urusan militer berkaitan dengan kehidupan setiap orang, jadi Anda tidak bisa menaruh harapan pada rasa terima kasih orang lain. Dalam pertarungan hari ini, semua itu berkat Raja Serigala yang membantai sejumlah besar Master Gu peringkat rendah, sehingga menyebabkan suku Liu menderita kerugian besar. Jika Liu Wenwu tidak merasa was-was seperti itu, mengapa dia mundur begitu saja? Semua orang menoleh untuk melihat Fang Yuan, ingin mendengar pendapatnya. Ekspresi Henry Fang tenang. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Sebelumnya, dia bersembunyi di ketentaraan dan memimpin kelompok Serigala, tetapi dia telah memperoleh pahala militer terbesar. Situasi seperti itu telah membuat semua orang di tenda utama iri dan iri. Namun karena gambaran besarnya, mereka tidak berani berkobar. Setelah pertempuran, Fang Yuan menggali ingatannya, mencoba mencari tahu bagaimana Hei Lulan mengalahkan Liu Wenwu. Namun sekeras apapun dia berpikir, tidak ada hasil. Kenangan 500 tahun terlalu rumit, banyak hal yang terlupakan. Saat ini, ini adalah masalah besar yang meresahkan semua orang, namun dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, itu hanyalah detail kecil dalam sungai panjang sejarah. Merasakan tatapan semua orang, Fang Yuan mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan jelas, meskipun Sukuliu memiliki jalur perbudakan Gumasters, yang terkuat hanya Bei Chao Chuan, pasukan prajurit rumputnya tidak berguna. Saat ini, kedua belah pihak memiliki kekuatan. Ibarat dua raksasa yang saling menikam dengan tombak. Kekuatan pasukan Sukuliu terletak pada Master Gu Peringkat Tinggi Mereka, sementara kami mendapat bantuan dari kawanan Serigala, kami dapat membantai sejumlah besar Master Gu Peringkat Rendah. Sehingga, saat ini kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Jalan menuju kemenangan adalah dengan menahan kekuatan musuh, sekaligus memperkuat kekuatan kita sendiri. Bukan tidak mungkin untuk menahan ahli Gu Master Musuh, selama saya memiliki kelompok Serigala Kartu Truf, saya dapat menahan musuh. Tapi dengan begitu, aku harus mengendalikan mereka dengan seluruh kekuatanku, dan hanya dengan Gu Sol Kot Peringkat Empat yang mengintai, aku tidak akan bisa menyembunyikan jejakku, aku akan jatuh ke dalam serangan musuh. Kata-kata Fang Yuan membuat mata semua orang berbinar. Kelompok Serigala Kartu Tram, Heilulan menunduk dan bergumam. Saat ini, lima Master Jalur Perbudakan Besar di Dataran Utara disebut sebagai lima Raja Binatang Buas. Di antara mereka, Raja Kudamazon memiliki kelompok Pegasus Binatang yang bermutasi. Raja Elang Yang Po Ying memiliki kelompok Elang Guntur Binatang yang bermutasi. Raja Tikus Jiang Baoya memiliki kelompok Tikus Pengeboran Gunung Binatang yang bermutasi. Master Jalur Perbudakan yang baru, Raja Macan Tutul Nu Ertu, memiliki kelompok Macan Tutul Tabung. Hanya Raja Serigala Chang San Yin yang tidak memiliki kelompok binatang yang bermutasi seperti itu. Setiap monster dewasa yang bermutasi memiliki kekuatan bertarung setara dengan Master Gu Peringkat 4. Saat monster yang bermutasi membentuk sebuah kelompok, kekuatan pertarungan mereka bahkan lebih mengerikan daripada jumlah Master Gu yang sama. Itu karena kelompok binatang buas tidak takut mati di bawah komando para Master Gu Jalur Perbudakan. Dan para Master Gu mempunyai pemikiran mereka sendiri, meskipun mereka bersumpah untuk membentuk aliansi, mereka tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung sampai mati. Jika mereka memiliki kelompok serigala binatang yang bermutasi, ada kemungkinan besar mereka bahkan bisa membunuh ahli peringkat 5. Lagipula, bahkan Master Gu Peringkat 5 pun masih manusia fana, esensi purba mereka terbatas, dan adakalanya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, pembentukan kelompok binatang yang bermutasi membutuhkan waktu lama, dan jumlah energi serta sumber daya yang dikonsumsi juga sangat besar. Dalam waktu sesingkat itu, untuk menemukan kelompok serigala buas yang bermutasi untuk Fang Yuan, hanya ada satu cara, yaitu mencari bantuan dari dewa abadi suku Hei. Semua orang di tenda utama, meskipun mereka tidak mengetahui keberadaan langit kuning permata, mereka memahami kekuatan dewa Gu. Dalam sejarah dataran utara, ada beberapa contoh dewa Gu yang mengumpulkan sumber daya dan membentuk kelompok binatang bermutasi untuk mendukung pasukan mereka masing-masing. Kelompok serigala binatang yang bermutasi, ini memang ide yang bagus, izinkan saya mencobanya. Hei Lulan berpikir sejenak dan berkata dengan samar. Tapi semua orang paham bahwa kata-kata Hei Lulan berarti dia ingin mencari bantuan dari dewa Gu di belakangnya. Segera, pandangan semua orang terhadap Fang Yuan berubah lagi. Raja serigala Chang San Yin ini, bagaimana keberuntungannya bisa begitu baik? Dia mampu membuat Gu Immortals membantunya membentuk kelompok serigala binatang yang bermutasi. Jika dia harus melakukannya sendiri, dia mungkin tidak dapat mengumpulkan begitu banyak sumber daya dalam 20 hingga 30 tahun. Mengapa kami tidak menerima pengasuhan seperti itu? Mata semua orang memerah karena iri dan cemburu. Pada akhirnya, itu karena Fang Yuan menggunakan nama Chang San Yin, seorang ahli jalur perbudakan yang mampu membalikkan keadaan. Jika suku Hei ingin menang melawan suku Liu, cara paling masuk akal adalah fokus pada Fang Yuan dan memberinya sumber daya. Jika aku mengingatnya dengan benar, bahkan dengan kelompok serigala binatang yang bermutasi, nilai pertempuran Wolf Wangda masih berada di urutan terbawah papan prestasi pertempuran, kan? Pria licik dipenuhi rasa cemburu saat dia berpura-pura memikirkan sesuatu dan mengingatkannya dengan niat baik. Aku tidak bisa mengeluarkan kelompok serigala binatang yang bermutasi begitu saja. Fang Yuan menganggup dengan benar, peraturan kami tidak dapat dilanggar, saya akan menggunakan manfaat pertempuran untuk menukarnya. Tentu saja, saya tidak memiliki cukup kemampuan bertarung sekarang, jadi saya hanya dapat meminjam sedikit lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Semua orang terdiam. Banyak orang berteriak dalam hati. Kamu masih berani mengatakan ini. Kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu telah meminjam 1.300.000 pahala pertempuran, kamu masih ingin meminjam lebih banyak. Di seluruh pasukan suku Hei, hanya kamu yang meminjam pahala pertempuran. Gu efek penguatan peringkat 5 itu, tidakkah kamu merasa tidak nyaman memegangnya di tanganmu? Faktanya, Fang Yuan tidak hanya merasa tidak nyaman, dia bahkan, mendorong keberuntungannya, kelompok serigala buas yang bermutasi saja tidak cukup, aku juga memerlukan mantel jiwa mengintai peringkat 5 Gu. Sayangnya, tingkat keberhasilan menyempurnakan Gu peringkat 5 terlalu rendah. Saya memiliki 3 Gu peringkat 4 di tangan saya, tetapi saya tidak berani naik ke peringkat 5. Hei Lulan mengertakkan gigi, berapa kali dia meminta bantuan dari suku tersebut juga terbatas, dan semakin banyak dia meminta bantuan, semakin rendah penilaian suku terhadap dirinya. Tapi tidak ada cara lain, untuk mengalahkan Liu Wenwu, dia hanya bisa menganggup dan berkata kepada Fang Yuan, saya akan memikirkan cara. Saat Hei Lulan dan yang lainnya sedang merencanakan, Liu Wenwu dan yang lainnya juga mempertimbangkan cara melawan suku Hei. Dalam pasukan suku Hei, Raja Serigala Chang San Yin adalah masalah terbesar. Dalam pertempuran hari ini, karena di ala pasukan kita menderita kerugian besar. Setidaknya 30 ribu Master Gu tewas di mulut Serigala. Huh, angka ini membuat hatiku berdarah. Semua orang datang bergabung dengan saya karena mereka mempercayai saya. Tapi karena ketidakmampuanku yang menyebabkan banyak korban jiwa. Di tenda utama, Liu Wenwu menghela nafas dengan air mata berlinang. Kakak, bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Kita hanya bisa menyalahkan para Master Gu ini karena tidak berguna. Mo Sikuang hampir melompat, menghibur dengan keras. Raja Serigala Chang San Yin mungkin memiliki reputasi yang hebat, tapi dia bukanlah pahlawan sejati. Ouyang Bisang dengan bangga mendengus, berkomentar dengan nada menghina, Raja Serigala Agung sebenarnya bersembunyi di sudut gelap seperti tikus, bertindak diam-diam dan diam-diam, sungguh memalukan. Tapi, Raja Serigala seperti itu adalah yang paling merepotkan. Liu Wenwu menghela nafas dalam hati, tetapi di permukaan, dia membuka matanya dan bertanya, apakah ada yang punya metode untuk menghadapi Wolf King. Mo Sikuang dan Ouyang Bisang tidak berbicara. Mereka mahir dalam pertempuran, rencana semacam ini bukanlah keahlian mereka. Aku punya rencana. Bei Chao Chuan berdiri dan berbicara dengan yakin, Raja Serigala Chang San Yin awalnya adalah anggota Suku Chang. Meskipun dia mengatakan akan membalas dendam, hubungan garis keturunannya dengan Suku Chang tidak dapat diputuskan. Pemimpin Suku Chang saat ini, Lord Chang Biao, pernah menjadi sahabat Chang San Yin. Setelah Chang San Yin menghilang, Chang Biao menikahi istrinya dan membesarkan putranya yang berusia 3 tahun. Dia adalah pemimpin Suku Muda Suku Chang saat ini, Chang Ji Yu. Untuk menghadapi Wolf King kita bisa memulainya dari aspek ini, mungkin bisa efektif. Oh, ini ide yang bagus. Mata Liu Wenwu bersinar. Setelah diskusi berakhir, Fang Yuan kembali ke rumah kadal besarnya, Gu. Cara memperbaiki mantel jiwa tersembunyi peringkat 5 Gu telah menjadi masalah yang mengganggunya akhir-akhir ini. Jika dia bisa meminjam kekuatan Gu Imortal Suku He untuk membangun kelompok Serigala yang bermutasi dan menyempurnakan Gu Solkot peringkat 5 yang mengintai, itu akan menjadi yang terbaik. Fang Yuan merasa ini sangat mungkin terjadi. Meskipun dia tidak dapat mengingat detail dari kontes istana kekaisaran ini, dia tahu bahwa Hei Lulan tidak dapat memasuki istana kekaisaran tanpa dukungan dari Dewa Gu di belakangnya. Setelah pertempuran ini, kedua belah pihak perlu istirahat setidaknya selama 3 hari. Pada saat ini, Dewa Gu Suku Hei pasti akan menerima permintaan bantuan Hei Lulan. Sebelum itu, yang perlu saya lakukan adalah 534. Siaohun memberkati tanah. Awan gelap pekat menyelimuti tempat ini secara permanen, pohon betina tumbuh di tanah. Pohon-pohon ini berpenampilan aneh, batangnya anggun dan dahan-dahannya terjalin seperti wanita telanjang, membuat berbagai macam postur mempesona. Pohon-pohon betina bersambung membentuk hutan. Di bagian terdalam hutan, terdapat pohon betina terbesar, tingginya lebih dari 100 kaki, akarnya berakar di tanah, seluas 10 ribu li. Namun raja pohon betina ini tidak mempesona, malah memancarkan aura yang murni dan suci. Batang raja pohon itu lurus, memberikan perasaan bersemangat dan energi. Dua cabang pohon besar membentuk lengan, terlipat di depan dadanya. Cabang-cabangnya yang bercabang membentuk dua pohon palem, montok dan lebar, menopang sebuah rumah pohon hijau. Rumah pohon itu ditutupi dengan buah-buahan berwarna merah terang, dan tanaman merambat berwarna coklat kemerahan terjalin, seperti hati merah. Di rumah pohon ini, dua dewagus sedang duduk, keduanya mengenakan jubah hitam. Yang di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya dengan penampilan biasa, dia dipanggil, Hei Rokman Suku, ketika dia masih muda, canggung dengan kata-kata, sederhana namun elegan di dalam, itu adalah Hei Bai. Dan yang di sebelah kanan memiliki mata seperti cet, wajah seperti batu giyok, penuh semangat, tampan dan anggun, dia adalah tetua tertinggi suku Hei. Hei Cheng, ayah dari Hei Lulan, seorang pria tampan terkenal di dataran utara, laki-laki memimpin kawin-kawin malam susian. Artinya, kamu baru saja kembali dari tanah terberkati niu, apakah kamu melihat Dongfang Naganori? Bagaimana dia? Hei Cheng menyesap tehnya, bertanya dengan santai. Hei Bai menganggup, senior Dongfang tidak menemukan umur gu, umurnya tidak banyak lagi, aku khawatir dia hanya bisa hidup 2-3 tahun lagi. Namun dia berwawasan luas dan berpikiran terbuka, dia telah mengatasi kesulitan hidup dan mati, dan sekarang dengan sepenuh hati ingin membina penerusnya, Dongfang Yuliang. Berpikiran terbuka dan berwawasan luas, Hei Cheng mendengus, menggelengkan kepalanya dengan jijik, Saudaraku, kamu salah. Dongfang Naganori adalah penjahat sejati, dia bersekongkol melawan dataran utara, dia sangat jahat, dia dibenci habis-habisan oleh Gu Immortals. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah membeli umur Gu, bagaimana dia bisa jatuh ke kondisi ini? Tahun-tahun ini, samar-samar aku mengetahui bahwa kematian kakak Ipar Susian R juga merupakan rencana yang direncanakannya. Hei Cheng mengungkapkan rahasianya, kata-kata yang dia ucapkan membuat Hei Bai sangat terkejut. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Seru Hei Bai. Istri utama Hei Cheng bernama Susian R. 200 tahun yang lalu, Susian R hanyalah putri selir keluarga Su. Di sebuah jamuan makan, dia bertugas sebagai pelayan dan menuangkan anggur untuk Tuan Muda Hei Cheng. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Selama perjamuan itu, Hei Cheng diracuni oleh pemimpin suku Su, kekuatannya jatuh ke titik terendah dan dia dikejar oleh orang lain. Setelah Susian R secara tidak sengaja mengetahuinya, dia dengan tegas lari keluar dari kam keluarga di tengah malam untuk menyelamatkan Hei Cheng yang hanya dia temui sekali. Pada saat itu, Susian R hanya memiliki budidaya peringkat satu, binatang buas berkeliaran di dataran utara pada malam hari, niat membunuh ada di mana-mana, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Tapi secara kebetulan, dia menemukan Hei Cheng yang pingsan di tanah. Hei Cheng terselamatkan, nyawanya terpelihara. Dia lalu bertanya pada Susian R dengan bingung, aku dikomplotkan oleh ketua keluarga Sumu, dan kamu adalah anggota keluarga Su. Mengapa kamu datang untuk menyelamatkanku, musuh keluarga Su? Susian R menjawab, Tuan Muda memiliki semangat seorang pahlawan, saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Pemimpin suku Su berpikiran pendek, dia dihasut oleh penjahat untuk berkomplot melawan Tuan Muda, tapi tidak mempertimbangkan konsekuensi jika menyinggung suku Hei. Jika dibiarkan bertindak dengan sengaja, suku Su ditakdirkan menjadi pion korban antara dua suku super tersebut. Orang sering berkata, Tuan Muda akan membalas kebaikannya dengan mata air yang memancar. Saya menyelamatkan Tuan Muda hari ini, saya hanya berharap Tuan Muda dapat menerima saya. Tuan Muda membalas dendam pada suku Su adalah hal yang biasa. Tapi saya hanya berharap Tuan Muda berbelas kasihan dan membiarkan garis keturunan suku Su tetap hidup. Di bawah sinar bulan, keindahannya bagaikan batu giyok, tangannya lembut seperti sutra. Hei Cheng sangat tersentuh, dia dengan erat meraih tangan Su Sian R dan bersumpah, cintamu sedalam laut, aku, Hei Cheng, bukanlah orang yang tidak berperasaan, bagaimana mungkin aku tidak membalas budimu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi satu-satunya istriku. Tidak peduli betapa cantiknya wanita cantik lainnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Dalam hidup ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Su Sian R menyelamatkan Hei Cheng sama dengan mengkhianati sukunya. Hei Cheng bersyukur dan menjadi suaminya, lalu menikah. Di kemudian hari, keduanya saling mendukung dan menjadi teman dekat. Seratus tahun kemudian, mereka berdua menjadi Dewa Gu, menjadi legenda di Dataran Utara. Dan kisah Elopemen Malam Su Sian juga tersebar luas, menginspirasi banyak wanita di Dataran Utara untuk dengan berani mengambil inisiatif demi cinta. Nada suara Hei Bai menjadi berat, mungkinkah 20 tahun yang lalu, kakak ipar tidak mati karena bencana duniawi di tanah yang diberkati. Hei Cheng mencibir, itu memang bencana duniawi, tapi bencana duniawi juga bisa dipengaruhi oleh manusia. Saudaraku, jangan lupa, nenek moyang lama Giant Sun Immortal punya cara seperti itu. Suku Dongfang, sebagai keturunan Huang Jin, telah memasuki istana kekaisaran berkali-kali, mereka mungkin memperoleh warisan terkait dari Menara 88.Zenyang. Huh, aku hanya menemukan sedikit bukti sekarang, itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Dongfang Naganori adalah pelakunya. Hei Bai linglung dan tidak bisa berkata-kata, setelah beberapa lama, dia menghela nafas, kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Hei Cheng menepuk bahunya dan menghiburnya dengan hangat, saudaraku, kamu baru saja menjadi gui mortal kurang dari 10 tahun. Meskipun lingkaran gui mortal tidak besar, ada lebih banyak plot dan konspirasi berbahaya daripada manusia. Hei Bai hendak berbicara, tapi kali ini, ekspresinya membeku, ada surat dari pihak Hei Lulan. Hei Cheng menganggup dan berkehendak, melepaskan jejak pertahanan tanah yang diberkati Xiao Hun. Segera, kekosongan itu terbuka dan seekor kupu-kupu terbang masuk. Hei Bai mengulurkan tangan kanannya dan kupu-kupu ini beterbangan di udara, mendarat dengan ringan di telapak tangannya. Ini adalah huruf kupu-kupu peringkat 5 Gu. Hei Bai dengan ringan menutup matanya dan menyelidiki pikirannya. Surat kupu-kupu Gu membawa permintaan bantuan Hei Lulan. Apa? Anakku yang mengecewakan meminta bantuanmu lagi. Saat Hei Bai membuka matanya, Hei Cheng mendengus dingin dan bertanya dengan ekspresi tidak senang. Hei Bai tersenyum pahit, Saudaraku, Hei Lulan adalah putramu dan kakak ipar Susian R. Meskipun tubuh kakak ipar Susian R. Memburuk setelah melahirkan Hei Lulan dan kekuatannya sangat berkurang, dia meninggal dalam bencana duniawi di tanah yang diberkati beberapa tahun kemudian. Tetapi anak itu tidak bersalah, Anda tidak bisa terus-terusan memperlakukannya dengan dingin karena hal ini. Anda bahkan menyerahkannya kepada selir ke-27, Peri Jiang Yu, dan tidak mengizinkan dia memberi hormat kepada ibunya setiap tahun. Hei Cheng mendengus tidak senang tapi tidak menjawab. Hei Bai menghela nafas dan berkata, Secara logika, ini adalah urusan keluarga saudara laki-laki, aku seharusnya tidak usil. Tapi aku telah melihatnya selama bertahun-tahun, saudaraku telah berusaha keras dan menyerahkan Hei Lulan kepada Peri Jiang Yu yang tidak memiliki anak. Anda ingin menggunakan batas gelap Gu abadi Peri Jiang Yu untuk menyelamatkan nyawa Hei Lulan. Hei Lulan memiliki satu dari sepuluh fisik ekstrim, fisik bela diri sejati kekuatan besar. Untuk merangsang semangat juangnya, Anda mengajukan permintaan kepadanya bahwa dia hanya bisa memberi hormat kepada ibunya setelah maju ke Gu Imortal. Aku sangat mengagumimu, tapi cara kakak melakukan sesuatu hanya akan memperdalam kesalahpahaman antara ayah dan anak. Dalam jangka panjang, hal ini tidak disarankan. Hei Cheng menghela nafas dan tidak langsung menjawab perkataan Hei Bai, malah bertanya apa yang anak itu katakan dalam permintaan bantuannya. Hei Bai bertepuk tangan dan tersenyum, lihat, saudaraku, kamu dingin di luar tetapi hangat di dalam. Kamu masih sangat mengkhawatirkan keselamatan keponakan Lulan. Dalam surat itu, keponakannya berharap kita bisa menyiapkan kelompok serigala yang bermutasi untuknya dan juga membutuhkan Gu mantel jiwa mengintai peringkat 5. Huff, anak ini sungguh tidak sopan. Lupakan tentang mengintai mantel jiwa Gu, suku Hei kita tidak memiliki kelompok serigala yang bermutasi. Saat ini, suku Hei kita sedang berperang dengan suku Liu. Pemimpin suku generasi Liu saat ini, Liu Wenwu adalah seorang junior yang tidak bisa dianggap remeh. Saat itu, warisan Unity Immortal jatuh ke tangannya. Dia memiliki dua saudara lelaki bersumpah, keduanya adalah pejuang ganas yang dapat dengan mudah menjatuhkan pemimpin musuh dalam kerumunan 10 ribu orang. Namun, keponakan Lulan juga memiliki seorang jenderal di bawahnya, yang disebut Raja Serigala Chang San Yin. Permintaan bantuannya kali ini mungkin karena dia menaruh harapannya pada Chang San Yin. Hei Bai menjelaskan. Hei Cheng merenung, peringkat lima mantel jiwa yang mengintai Gu itu mudah, aku punya satu di sini. Tapi kelompok serigala yang bermutasi perlu dibeli dari jual Yellow Skis. Saya harus bergantung pada Anda untuk ini. Hei Bai dengan cepat melambaikan tangannya, saudaraku, tidak perlu bersikap sopan. Saya masih harus mengandalkan keponakan untuk memasuki Istana Kekaisaran dan menemukan ayam kayu immortal Gu di Menara 88.Zenyang untuk saya. Hei Cheng menghela nafas panjang, suaranya menunjukkan sedikit kelelahan, jika kekuatan besar fisik bela diri sejati ingin maju ke Gu Abadi, kita memerlukan jalur kekuatan Gu Abadi. Sayangnya, Gu Abadi sulit ditemukan, dan suku Hei kami juga tidak memiliki jalur kekuatan Gu Abadi. Berhasil tidaknya ditentukan oleh surga, kita hanya perlu berusaha semaksimal mungkin. Kami telah membantu semampu kami, semuanya bergantung pada kerja keras dan keberuntungan Hei Lulan. Orang tua sungguh menyedihkan. Hei Bai menghela nafas dalam hati sambil mengucapkan selamat tinggal pada Hei Cheng. Setelah kembali ke tanah yang diberkati Kumu, dia segera menghubungi Joel Yellow Skis untuk membeli serigala yang bermutasi. Kaisar Serigala adalah fondasi dari tanah yang diberkati, sangat jarang bertemu dengan dewa abadi yang mengambil inisiatif untuk menjualnya. Tapi serigala yang bermutasi hanya setara dengan peringkat 4, ini jauh lebih mudah. Hei Bai tidak khawatir, selama dia memiliki cukup batu imortal Yuan, serigala yang bermutasi bukanlah sesuatu yang langka, dia secara alami bisa membeli mereka dalam jumlah besar. Tentu saja, membeli kelompok serigala yang bermutasi dengan harga tinggi tentu saja merupakan kerugian bagi Hei Bai. Namun untuk merencanakan Immortal Gu 88 Poin Zenyang Tower, sudah sepantasnya dia berinvestasi pada tahap awal. Siapa yang meminta istana kekaisaran memberkati tanah untuk diatur oleh Giant Sun Immortal, kecuali seseorang mencapai peringkat 9, tidak ada Gu Immortal yang bisa masuk. Setelah merilis berita pembelian kelompok serigala bermutasi dengan harga tinggi, Hei Bai segera menerima perasaan ilahi dari Fox Immortal. Fox Immortal memiliki lebih dari 100 serigala bermutasi di tangannya, dan harga yang diminta juga cukup tinggi, dia jelas mengambil keuntungan dari kesulitan Hei Bai. Hei Bai sudah memperkirakan situasi ini, tapi dia tidak menyangka, Fox Immortal, ini akan bertindak begitu cepat dan akurat. Dia mengertakan gigi dan membeli serigala yang bermutasi ini. Orang yang menjual kumpulan serigala bermutasi ini tentu saja bukanlah orang lain, melainkan roh tanah Little Hu Immortal yang telah menerima instruksi Fang Yuan. Sejak Fang Yuan menjual kembali resep Immortal Gu terakhir kali dan memperoleh lebih dari 10 batu Immortal Yuan, dia telah menginstruksikan Little Hu Immortal untuk membeli peninggalan kristal ungu Gu di satu sisi, dan juga memperhatikan jual Yellow Skis di sisi lain, untuk membeli kelompok serigala murah manapun. Hingga saat ini, tanah terberkati Hu Immortal telah mengumpulkan lebih dari 100 serigala yang bermutasi, termasuk serigala hutan darah, serigala hirup pikuk, serigala sirip hiu, serigala bermata putih, dan sebagainya. Dan sekarang, Little Hu Immortal menjual serigala bermutasi ini dengan harga tinggi kepada Hei Bai, menghasilkan keuntungan besar. 535. Berjalan di rawa berlumpur dengan susah payah, semangat pasukan Sukuma tetap tinggi. Kegembiraan menelan pasukan Sukuma dan kegembiraan kemenangan masih terlihat di wajah semua orang. Duduk di atas kuda, Ma Ying Ji memandang para prajurit di sampingnya dengan puas. Pada saat ini, investigasi Gumaster membawa laporan pertempuran terbaru. Dia membukanya dan membaca. Dua pasukan Sukuma Hei dan Sukuma Liu sudah mulai bertempur, kedua belah pihak menderita kerugian besar pada pertempuran pertama, mereka saat ini berada dalam jalan buntu. Pasukan Sukuma Yei Lui sedang diserang oleh pasukan aliansi dari tujuh rute. Yei Lui Sang tidak bisa bertahan sendirian, meskipun dia memiliki kekuatan yang besar dan mengalahkan enam ahli peringkat lima, dia masih tidak mampu membalikkan keadaan. Saat ini, sisa pasukan suku Yei Lui sedang melarikan diri menuju wilayah Pantai Hijau. Raja Tikus Jiangbaoya menyetujui permintaan Sukuyang, secara resmi mengumumkan bahwa dia bergabung dengan pasukan aliansi Sukuyang. Tentara Nu'er tidak terus menyerang, malah beristirahat dan mengumpulkan kekuatan, mereka menangkap kelompok macan tutul liar. Laporan pertempuran ini membuat Ma Ying Ji gembira, dalam hati ia merasa bahagia, Hei Lulan dan Liu Wenwu adalah kandidat populer untuk istana kekaisaran kali ini, karena mengira mereka akan bertarung begitu cepat, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Sejak Yei Lui Sang memperoleh Gu Abadi, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi suku Yei Lui tiba-tiba diserang oleh tujuh rute, saya khawatir Snowy Mountain berada di balik ini. Untuk menjadi suku super, Sukuma diam-diam berkolusi dengan jalur iblis Fu Immortals yang mengincar 88 poin Zenyang Tower. Ma Ying Ji adalah pemimpin muda Sukuma, dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dataran utara seperti papan catur besar, dan Gu Immortals adalah pemain caturnya. Selain jalur lurus Gu Immortals, jalur iblis Gu Immortals juga mendukung bidak catur mereka sendiri. Dan sebagai suku dengan garis keturunan Huang Jin, agar bisa bertahan hidup lebih baik. Mereka bersedia bekerja sama dengan jalur iblis Gu Immortals. Setelah kalah dalam kontes tanah yang diberkati istana kekaisaran, suku-suku ini. Seringkali, mereka memasuki tanah terberkati dari jalur iblis Fu Immortals untuk menghindari bencana salju. Gu Abadi sulit didapat. Tetua tertinggi suku Ye Lui telah mempercayakan Gu Abadinya kepada Ye Lui Sang, rasanya seperti memasang taruhan di papan catur ini. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Giant Sun Immortal, selama Gu Immortal diambil oleh manusia dalam kontes istana kekaisaran, Gu Immortal tidak dapat menyesalinya. Karena dia telah memasang taruhan yang begitu besar, pasti ada risiko yang sesuai. Karena Gu Abadi pada Ye Lui Sang, dia menjadi target para dewa Gu, jadi dia diam-diam menghasut tujuh pasukan. Mereka mengepung pasukan keluarga Ye Lu. Raja Tikus bergabung dengan keluarga yang berarti Raja Tikus dan Raja Lang Yang Po Ying telah bergabung. Keluarga Yang, yang awalnya dipandang rendah, kini menjadi favorit baru untuk memperebutkan tahta istana kekaisaran. Namun, fondasi klan yang jauh dari fondasi klan Makita. Raja Tikus juga sudah lumpuh, jadi dia bukan ancaman bagi kita. Meskipun Nurtu dikenal sebagai Raja Macan Tutul, namun Macan Tutul di bawah komandonya menderita banyak korban. Dia sebenarnya tidak meminta bantuan dari dewa Gu di belakangnya, malah menjara kelompok Macan Tutul liar itu sendiri, ini agak aneh. Tetapi secara keseluruhan, situasinya baik bagi keluarga ma kami. Lawan kami berikutnya semuanya lebih lemah dari kami. Asalkan kita tetap menang dan terus mencaplok. Jika kita terus tumbuh lebih kuat, peluang kita untuk memasuki istana kekaisaran akan semakin besar. Memikirkan hal ini, Ma Ying Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan matanya berbinar. Cita-cita luhur dan cita-cita luhur seseorang mendorongnya untuk mencapai prestasi besar. Pada saat yang sama, di tengah semangat tinggi tentara, seorang gadis kecil bersembunyi di dalam gerbong. Dia menangis. Nona Xiao Yun, jangan sedih, kematian ayahmu sangat menyedihkan. Tapi kamu tetap perlu makan, kalau tidak kamu akan pingsan karena kelaparan. Di samping gadis kecil itu, Fei Kei yang cemas menghiburnya dengan kikuk. Gadis kecil yang menangis ini tidak lain adalah Zhao Lian Yun. Ayahnya, pemimpin suku Zhao, baru saja mengorbankan nyawanya dalam pertempuran. Tanpa perlindungan ayahnya yang penyanyang, Zhao Lian Yun langsung merasa berada dalam situasi genting. Ibu tirinya menikah lagi dengan pemimpin suku Zhao yang baru pada malam ayahnya meninggal, dan status Zhao Lian Yun anjlok. Orang akan selalu mati di tenda besar, ini hal biasa, ayah saya juga terbunuh. Fei Kei melihat Zhao Lian Yun masih menangis, dan terus menghiburnya. Zhao Lian Yun terisak, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menggunakan mata merahnya untuk menatap tajam ke arah Fei Kei. Masih belum puas, dia lalu menendangnya, dasar bodoh, kamu bahkan tidak tahu cara menghibur orang. Kesedihan di hatinya tidaklah palsu. Meski secara misterius dia datang ke dunia ini dan itu belum lama, namun cinta ayahnya memang penuh ketulusan. Cinta yang datang dari hati ini memenuhi dirinya dengan rasa syukur, begitu pula cinta yang lambat laun menyebar dari ketergantungan. Namun kini setelah ayahnya meninggal di medan perang, dia langsung menjadi orang yang kesepian. Nona, kamu bersembunyi di sini, butuh waktu lama bagiku untuk menemukanmu. Cepat ikut aku, ibumu memanggilmu. Pada saat ini, tirai gerbong dibuka, dan seorang pengasuh tua masuk, meraih lengan kurus Zhao Lianyun. Zhao Lianyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjuang, dan berteriak, ibuku sudah lama meninggal, dia bukan ibuku. Aku tidak akan pergi. Itu bukan terserah kamu. Pengasuh tua itu mencibir, dan dengan paksa menyeret Zhao Lianyun keluar dari kereta. Dialah yang pernah melayani Zhao Lianyun, dan berulang kali diejek oleh Zhao Lianyun. Sekarang dia melihat keadaan Zhao Lianyun yang menyedihkan, hati pengasuh tua itu melonjak karena rasa balas dendam. Lepaskan Nona Xiao Yun, Fei Kai meraung, dan dengan satu pukulan, dia menjatuhkan pengasuh tua itu. Pengasuh tua itu terpukul keras oleh pukulan ini, dan terguling keluar dari kereta. Dia berdiri, menyentuh matanya yang memar, dan berteriak, kamu memukul saya, kamu adalah seorang budak, dan kamu berani memukul orang biasa seperti saya. Beraninya kamu, yang memberimu keberanian. Saya akan melaporkan Anda, dan Anda sudah mati. Sesuai aturan, urat dagingmu akan dicabut, kulitmu akan dikupas, dan jenazahmu akan dijemur di bawah sinar matahari, hingga menjadi mayat yang dikeringkan. Pengasuh tua itu sangat marah, rambutnya yang acak-acakan, dan tatapannya yang menyeramkan, membuatnya tampak seperti ayam tua yang menghentakkan kakinya. Namun teriakannya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Fei Kai mengepalkan tangannya, dengan marah menatap pengasuh tua itu, dan dengan kuat melindungi Zhao Lian Yun di belakangnya. Zhao Lian Yun mendorong lengan Fei Kai dan berdiri di tangga kereta. Wajah cantiknya masih memiliki bekas air mata, dan dia mencibir pada pengasuh tua itu. Apa? Anda ingin menghukum Fei Kai? Bagus sangat bagus. Laporkan dia, tapi menurut aturan, kamu harus memberitahu tuannya terlebih dahulu, dan meminta kompensasi. Karena itu masalahnya, carilah pemimpin klan muda. Fei Kai adalah pemimpin budak Maying Ji. Apa? Pengasuh tua itu terkejut. Jeritanya berhenti, dan kemarahan di hatinya menghilang seperti air pasang. Yang tersisa hanyalah ketidakpercayaan dan ketakutan. Bagaimana dia, seorang anak bodoh, bisa menjadi budak pribadi Tuan Maying Ji. Dan dia adalah pemimpin para budak yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Maying Ji. Seseorang harus melihat tuannya sebelum memukuli seekor anjing. Meskipun pengasuh tua itu adalah manusia biasa, dan statusnya lebih tinggi daripada budak, karena Fei Kai adalah pemimpin budak Maying Ji, masalahnya berbeda. Jika dia dengan ceroboh melaporkannya, dia takut dia akan dikorbankan oleh ibu pemimpin klan Zhao. Setelah terkejut, pengasuh tua itu merasa kehilangan banyak muka. Wajahnya menjadi gelap. Dia menatap Zhao Lianyun, gadis kecil, bahkan pemimpin budak Maying Ji tidak dapat melindungimu. Anda adalah anggota klan Zhao, dan kematian Anda adalah hantu klan Zhao. Ibumu adalah ibu pemimpin klan Zhao saat ini. Dengarkan baik-baik, ibu pemimpin sudah mengatur pernikahan untukmu. Anda akan menikah dengan putra tertua klan Pan. Anda sebaiknya berperilaku sendiri. Apa? Zhao Lianyun berteriak tanpa sadar. Menikahi putra tertua klan Pan adalah keberuntunganmu. Pengasuh tua itu tertawa sinis. Tubuh Zhao Lianyun menjadi lemas, dan dia segera terjatuh ke papan kayu kereta. Nona Xiao Yun, Fei Kei buru-buru pergi untuk mendukungnya. Ketika pengasuh tua itu melihat pemandangan ini, dia sangat gembira. Sangat gembira, dia dengan bangga berbalik dan pergi. Dia masih perlu melapor ke ibu pemimpin klan Zhao. Wajah Zhao Lianyun tanpa ekspresi. Ukulan besar itu menyebabkan jantungnya mati, dan dia membiarkan Fei Kei membawanya ke dalam kereta. Selama tiga hari berturut-turut, dia bersembunyi di sudut gerbong, tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidak bergerak. Fei Kei mencoba membujuknya tetapi tidak berhasil, dan hanya bisa tanpa daya memberinya makanan dan minuman. Zhao Lianyun seperti boneka, dan berada di bawah kekuasaan Fei Kei. Fei Kei tidak selalu bisa menemaninya. Setiap kali Ma Ying Ji memanggilnya, dia harus segera bergegas. Itu adalah perubahan yang tiba-tiba. Dunia yang sedingin es menghancurkan harga diri Zhao Lianyun sebagai seorang transmigran. Itu hancur. Tiba-tiba, dia menyadari secara mendalam. Bahkan seorang transmigran pun tidak lebih dari ini. Kenapa dia biasa saja di dunia asli, tapi bisa memanggil angin dan hujan di dunia ini? Dan sebagai seorang perempuan, dia dimanipulasi di dataran utara, dan merupakan komoditas alami untuk pernikahan politik. Perempuan dataran utara hanya bisa mengandalkan laki-laki, dan tidak bisa menolak pernikahan paksa yang dilakukan laki-laki. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Giant Soon Immortal. Dulu, ketika dia mendengar perbuatan Giant Soon Immortal, dia merasa seperti mendengarkan sebuah cerita, legenda seorang pahlawan. Tapi sekarang, dia secara pribadi mengalami kesulitan yang diberikan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa Padanya. Saudara laki-laki itu ibarat anggota badan, perempuan ibarat pakaian. Ini adalah mantra Giant Soon Immortal. Dia sendirian menciptakan ketidaksetaraan ekstrim antara pria dan wanita di dataran utara, dan sekarang menjadi orang yang paling dibenci Zhao Lianyun. Pantas saja kisah kawin lari malam susian terpatri begitu dalam di hati banyak orang, menyebabkan gadis-gadis dataran utara menirunya. Daripada pasif menerima manipulasi takdir, lebih baik berinisiatif mengejar kebahagiaan diri sendiri. Padahal tindakan ini penuh dengan risiko yang tidak diketahui. Memikirkan hal ini, pemahaman Zhao Lianyun tentang lingkungan hidup yang buruk semakin dalam. Tuan muda tertua klan Wei terkenal sebagai sampah. Dia gemuk seperti babi, wajahnya penuh bopeng, dan budidayanya hanya peringkat satu tahap puncak, tetapi dia penuh nafsu dan pelin-pelan. Karena ketidakmampuannya, klan Wei mengangkat adiknya sebagai pemimpin muda klan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahi babi bodoh ini. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya hanya seorang manusia biasa, saya belum berusia 13 tahun, saya tidak dapat membangunkan celah saya, saya tidak dapat berkultivasi. Kemungkinan besar saya tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Dan pembunuh ayahku adalah Doe, seorang master gu peringkat 5, dia kini telah menyerah kepada klan Ma, dan merupakan petinggi pasukan aliansi. Siapa yang bisa aku andalkan? Kemana aku harus pergi? Kebingungan, keraguan, dan ketakutan memenuhi hati Zhao Lianyun. Hingga pagi hari keempat, Fei Kai membuka tirai gerbong, dan membawa makanan serta air ke dalam gerbong. Cahaya fajar menyinari wajah Zhao Lianyun. Zhao Lianyun bangun, dan perlahan membuka matanya yang bengkak. Kamu membawa makanan, dia mengambil makanan dari tangan Fei Kai, dan mulai melahapnya. Nona Xiao Yun, kamu baik-baik saja. Fei Kai sangat terkejut. Iya, saya sudah memikirkannya matang-matang, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Meskipun saya memiliki pertunangan, itu hanya dapat dilakukan ketika saya setidaknya berusia 16 tahun. Mata Zhao Lianyun bersinar terang. Ah, Nona Xiao Yun, Anda tidak mau menerima pertunangan itu. Fei Kai tercengang. Dalam kesannya, begitu seorang gadis dataran utara bertunangan, dia hanya bisa menerimanya. Zhao Lianyun memutar matanya, dan berkata dengan nada datar, Hef, saya bukan manusia biasa, saya pasti tidak akan berkompromi. Tapi, saya tidak bisa kembali ke suku sekarang, saya hanya bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku harus bergantung padamu, Fei Kai. Tidak masalah. Fei Kai menepuk dadanya, dan tertawa bodoh. Zhao Lianyun merasakan kehangatan di hatinya, dan nadanya menjadi lembut. Fei Kai, ayahmu juga meninggal di medan perang. Iya, dia meninggal. Saat itu, saya sangat sedih. Namun di dataran utara kami, kematian adalah hal yang wajar. Kematian ayah dalam pertempuran adalah kemuliaan seorang pria. Fei Kai terkekeh. Seperti yang diharapkan, pemenang mengambil semuanya. Di bawah tahta yang mempesona, ada ribuan tulang. Zhao Lianyun menghela nafas dalam hati, dan kemudian mengutuk, sungguh penipuan, saya sebenarnya dipindahkan ke dunia ini, tubuh saya bahkan belum matang, dan saya sudah dipesan, saya benar-benar tidak dapat menerima ini. Sebuah surat ditempatkan di depan Fang Yuan. Surat khusus ini datang dari tangan jenderal musuh, dikirim ke publik, dan kini dibawa oleh keturunan Tuan Licik, Si Han. Fang Yuan membukanya, surat ini ditulis sendiri oleh Chang Biao, berisi kenangan masa lalu, tapi dia harus mengabdi pada dua tuan. Sebelum pertempuran sampai mati, dia mengundang Wolf King keluar dari kam untuk berdiskusi secara mendetail, mengenang masa lalu. Saat itu, Chang Ji Yu akan menemani ayah dan anak bertemu. Rencana bagus, Fang Yuan mendengus dalam hatinya setelah membacanya, dan meletakkan surat itu. 536. Garis pertahanan suku Liu, di dalam tenda. Ibu, orang seperti apa ayah itu? Ekspresi Chang Ji Yu ragu-ragu, bibirnya bergerak lama sebelum dia menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Dia belum pernah melihat Chang San Yin sebelumnya, saat itu ketika ibu Chang San Yin diracun dan Chang San Yin serta hatu gu bertarung sampai mati, Chang Ji Yu masih bayi yang belum lahir. Ibunya, Nisue Tong, menghela nafas dengan ekspresi khawatir dan berkata dengan nada penuh kasih dan nostalgia, Anakku, apakah hatimu goyah? Jangan lupakan situasi kita saat ini. Jangan khawatir tentang ayahmu, dia adalah legenda dataran utara, saat itu dia membunuh bandit hatu gu sendirian, dia adalah pahlawan hebat yang menyingkirkan momok bagi rakyat. Chang Ji Yu menyela ibunya, Ibu, aku sudah bosan mendengar kata-katamu. Sejak saya pindah, saya tumbuh besar dengan mendengarkan cerita-cerita ini. Kemana pun saya pergi, apapun yang saya lakukan, akan selalu ada orang yang berkata, lihat, dia memang putra Chang San Yin. Ayah itu seperti elang di langit, terbang di langit dan membuat bayangan besar di tanah. Dalam beberapa hari, aku akan menemuinya, hatiku kacau, aku hanya ingin mendengarnya. Chang Ji Yu belum selesai berbicara ketika tirai tenda dibuka dan seorang pria paruh baya dengan aura mengesankan masuk. Itu adalah pemimpin suku-suku Chang saat ini, mantan saudara laki-laki Chang San Yin, ahli jalur angin tingkat 4 tingkat atas, Chang Biao. Salam untuk tuan ayah angkat. Chang Ji Yu segera memberi hormat. Anakku, keluarlah dulu, ada yang ingin kukatakan pada ibumu. Chang Biao berkata dengan hangat. Ya, Chang Ji Yu hanya bisa meninggalkan tenda. Tirai dibuka, dan dengan penjaga berjaga, hanya Chang Biao dan Ni Suetong yang tersisa di tenda. Suami, Ni Suetong melemparkan dirinya ke pelukan Chang Biao, matanya menitikkan air mata lemah dan tak berdaya. Huh, aku tahu kamu merasa tidak enak akhir-akhir ini. Chang Biao menggendong Ni Suetong dengan lembut membelai rambut istrinya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan cacinggu untuk mengisolasi suara mereka. Ni Suetong terisak, UR bertanya padaku tentang Chang San Yin lagi, apa yang harus kukatakan. Tahukah kamu? Baru saja, aku terdorong untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya, mengatakan kepadanya bahwa dia bukanlah darah daging Chang San Yin, melainkan hasil cinta kita. Tubuh Chang Biao bergetar, bukankah hatinya juga berkonflik dan dipenuhi rasa sakit? Dia berkata dengan suara rendah, ini semua karena ketidakmampuanku. Saat itu, kami adalah kekasih masa kecil, Chang San Yin lah yang ikut campur, dia menginginkan kecantikan Anda dan merenggut Anda pada hari pernikahan kami. Aku bukan lawannya, jadi aku hanya bisa diam-diam ikut bersamamu dan memiliki Chang Ji Yu, anak ini. Tapi begitu Chang Ji Yu lahir, meridian darahnya akan diuji, dan kebenaran akan terungkap, lalu dia akan tamat. Jadi, saya berdiskusi dengan Hatu Gu dan memutuskan untuk menjebak Chang San Yin. Kemudian, aku menggunakan nama saudara laki-laki Chang San Yin untuk menikahimu dan mengadopsi Chang Ji Yu sebagai puteraku. Beberapa tahun terakhir ini, meskipun situasi suku tersebut kurang baik, ini adalah saat yang paling membahagiakan bagi kami. Chang Ji Yu juga berhasil ditunjuk sebagai patriark muda oleh saya. Tetapi justru karena itulah Anda tidak dapat mengungkapkan rahasia ini. Begitu rahasia ini terungkap, Chang Biao dan Ni Suetong akan menjadi sasaran kritik publik, mereka harus menanggung keburukan, pezina dan istri tidak mampu mengangkat kepala selama sisa hidup mereka. Mereka bahkan menjebak para ahli dari suku mereka sendiri karena keegoisan mereka sendiri, mengabaikan gambaran besarnya, dosa-dosa mereka sangat besar. Dan Chang Ji Yu juga akan menjadi anak haram yang memalukan. Baik itu posisinya sebagai patriark muda atau posisi Chang Biao sebagai patriark, keduanya akan berada dalam bahaya terpengaruh oleh skema para perencana ambisius. Jalan yang benar memiliki aturannya sendiri tentang jalan yang benar. Selama ini, Chang Biao merawat istri almarhum saudara laki-lakinya, dan memperlakukan anak angkatnya seperti anaknya sendiri. Kesetiaan seperti itu patut dikagumi. Kebajikan seperti itu patut dipuji. Justru karena itu, Chang Biao menjadi pemimpin suku Chang yang baru dengan sedikit keuntungan. Begitu kebenaran ini terungkap, dia tidak punya apa-apa lagi. Para perencana ambisius di suku tersebut tidak akan melepaskannya. Untuk merekrut Chang San Yin, Liu Wenwu, yang memiliki sedikit peluang, tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, satu-satunya jalan keluarnya adalah kawin lari dengan Nisue Tong dan darah dagingnya sendiri, Chang Ji Yu, dan menjadi Master Gu yang jahat. Dia akan ditolak oleh jalan yang benar, dikejar oleh sukunya. Mengapa? Mengapa? Mengapa surga panjang umur memperlakukan kita seperti ini? Kami jelas saling mencintai, tetapi kami berakhir dalam situasi seperti ini. Chang San Yin adalah pelakunya, penjahat, tapi kenapa dia dipuji? Dan kita hanya bisa hidup di balik topeng, bahkan menipu anak kita sendiri. Nisue Tong menangis dengan sedihnya, dia sangat gelisah. Saat ini, dia berada di bawah tekanan psikologis yang sangat besar. Sejak Chang San Yin muncul kembali, dia tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk di masa lalu telah muncul kembali, menyebabkan dia terjerumus ke dalam kekhawatiran dan kekhawatiran yang mendalam. Katakanlah, apakah menurutmu pemimpin aliansi suku Liu ingin merekrut Chang San Yin? Jika Chang San Yin setuju, apakah kita harus menjalani hari-hari yang sama seperti sebelumnya? Chang San Yin menyebarkan balas dendamnya kemana-mana, apakah dia mengetahui bahwa kitalah yang bersekongkol melawannya saat itu? Jika dia benar-benar kembali ke sukunya, apa yang harus kita lakukan? Dalam pelukan kekasihnya, Nisue Tong mengangkat kepalanya dan bertanya berulang kali. Tidak, tidak, jangan menganggapnya sebagai masalah serius. Jangan menganggapnya terlalu serius. Chang Biao dengan lembut menghibur wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya. Pertama, Chang San Yin seharusnya tidak mengetahui bahwa kami adalah pelakunya. Kalau tidak, dengan karakternya, dia pasti sudah lama menyebarkan berita dan merusak reputasi kita. Dia hanya curiga ada pengkhianat di suku Chang, tapi dia tidak yakin siapa itu. Pemimpin aliansi suku Liu memang ingin merekrut Chang San Yin, bagaimanapun juga dia adalah Raja Serigala, ahli jalur perbudakan, tidak ada pemimpin aliansi yang tidak menginginkan bantuannya. Tapi Tuan Muda Liu Wenwu bukanlah orang yang biasa-biasa saja, dia jelas dalam hatinya bahwa hanya ada sedikit harapan untuk merekrutnya, tujuan terbesarnya adalah untuk menabur perselisihan dan menggoyahkan semangat Juang Raja Serigala. Coba pikirkan, Chang San Yin masih belum mengetahui kelahiran sebenarnya Chang Jiyu, dia yakin ini adalah putranya. Sebagai seorang ayah, pemikiran apa yang akan dia miliki? Ini darah lebih kental dari air? Memikirkan bagaimana Chang Jiyu mungkin dibunuh oleh kelompok serigalanya, di pertempuran masa depan, apakah dia akan tetap berusaha sekuat tenaga? Begitukah, Ni Suetong mendengar ini dan perlahan menjadi tenang. Baiklah, jangan khawatir, aku di sini. Chang Biao memasang ekspresi lembut sambil menepuk punggung Ni Suetong. Tenda dipenuhi dengan suasana hangat. Tapi berapa lama momen seperti itu bisa bertahan? Baik itu Chang Biao atau Ni Suetong, mereka tidak percaya diri. Bam! Sesosok tubuh menerobos jendela rumah kadal besar milik Gu dan terbang keluar. Ria licik Sun Sihan jatuh ke tanah, memanjat dengan wajah bengkak, dia sangat marah dengan kebencian dan kepanikan saat dia berteriak, Raja Serigala menyerangku, Raja Serigala menyerangku. Dia memberontak, dia akan membunuh, selamatkan aku, selamatkan aku. Sun Sihan adalah favorit Hei Lulan, teriakan minta tolongnya dengan cepat menarik banyak Master Gu. Fang Yuan mendengus dan melompat keluar jendela, menendang Sun Sihan lagi. Sun Sihan tidak berani mengaktifkan cacing gu-nya terlebih dahulu, dia hanya bisa menghindar. Namun Fang Yuan mengubah gerakannya tepat waktu, tangan kanannya menyapu secara horizontal dan mengenai hidung Sun Sihan. Sun Sihan menjerit kesakitan, saat dia bangun, dia jatuh ke tanah lagi. Wajahnya berlumuran darah, hidungnya dipatahkan oleh Fang Yuan, bahkan ia kehilangan dua gigi depannya, kondisinya mengenaskan. Namun para Master Gu yang datang setelah keributan itu tidak bergerak, malah menghela nafas lega. Baik itu Fang Yuan atau Sun Sihan, mereka tidak menggunakan cacing gu. Ini tidak melanggar aturan, paling-paling hanya pertengkaran. Dalam berinteraksi satu sama lain pasti selalu ada konflik dan konflik. Pertengkaran satu sama lain adalah hal yang wajar. Selama mereka tidak menggunakan cacing gu untuk bertarung, itu bukanlah pelanggaran sumpah racun. Chang San Yin, kamu terlalu sombong. Istri dan anak Anda ada di Kamusu, saya datang hanya untuk membuju Anda karena niat baik, tetapi Anda malah marah dan memukuli saya. Kamu berdosa. Sun Sihan merangkak dan berteriak, suaranya tajam dan menusuk telinga. Kata-kata ini menyebabkan para Master Gu di sekitarnya saling berbisik. Hubungan Chang San Yin dan suku Chang diketahui semua orang, akhir-akhir ini tentara suku Hei membicarakannya. Melihat tatapan sombong dan seram Sun Sihan, Fang Yuan tertawa meremehkan. Dia tidak menjawab, tapi mengayunkan tinjunya lagi. Bam-bam-bam. Gerakan Fang Yuan sangat berat dan kuat, meskipun Sun Sihan memiliki landasan dalam jalur kekuatan, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan investasi besar Fang Yuan dalam jalur kekuatan. Setelah beberapa gerakan, dia dirobohkan lagi oleh Fang Yuan, tergeletak di tanah dan dipukuli oleh Fang Yuan. Raja Serigala sungguh luar biasa. Meskipun dia adalah ahli jalur perbudakan, fondasi jalur kekuatannya juga sangat kuat. Semua orang terkejut. Pukulan bagus, aku sudah lama ingin menghajar pria licik ini. Petinggi tentara lainnya memuji. Chang San Yin, kamu benar-benar mengira aku mudah ditindas. Sun Sihan dipukuli, tidak ada bagian tubuhnya yang tidak sakit, kepalanya pusing, namun hatinya dipenuhi amarah dan hina. Kamu masih memiliki kekuatan untuk berbicara. Fang Yuan mendengus, menyerang lagi. Wajah Sun Sihan penuh luka, dia memuntahkan darah, semua gigi depannya tanggal dan gerahamnya bergetar. Raja Serigala sangat galak. Sun Sihan adalah ahli peringkat 4, tapi dia dipukuli hingga dia tidak bisa membalas, dia terlalu lemah. Bodoh, ini karena dia bersumpah untuk tidak menggunakan cacing gu miliknya. Dalam pertarungan jarak dekat, Wolf King adalah ahli jalur perbudakan, tapi dia masih ditekan oleh Sun Sihan. Diskusi semua orang menjadi lebih keras, baik itu Chang San Yin atau Sun Sihan, mereka berdua adalah orang-orang dengan status tinggi. Sekarang, mereka bertarung dengan tangan kosong, ini pemandangan langka, mata semua orang bersinar. Sun Sihan samar-samar bisa mendengar diskusi di sekitarnya, rasa malu yang dia rasakan hampir membuatnya mengertakkan gigi. Padahal giginya sudah tidak banyak lagi. Dia ingin melawan, tapi baik itu kekuatan atau gerakan, dia bukanlah tandingan Fang Yuan, dia hanya bisa ditekan ke tanah dan dipukuli. Bersabarlah, aku harus menanggungnya. Jika saya menggunakan cacing gu, saya benar-benar kalah. Selama pemimpin aliansi tiba, dia akan menegakkan keadilan bagiku dan memberi pelajaran pada Chang San Yin. Sun Sihan berteriak keras di dalam hatinya. Pemimpin aliansi ada di sini. Salam kepada pemimpin-pemimpin aliansi. Penonton berada dalam kekacauan, mereka dengan cepat membuka jalan. Hei Lulan, Hao Ji Liu dan yang lainnya tiba di lokasi. Melihat ini, Hei Lulan mengerutkan kening, bertanya pada Fang Yuan dengan dingin, apa yang terjadi? Tubuh Sun Sihan bergetar, gelombang kekuatan muncul entah dari mana, dia berjuang untuk bangkit dan berteriak, pemimpin aliansi, tolong tegakkan keadilan untukku. Celepuk. Sebelum dia selesai, Fang Yuan menginjak kepalanya. Tendangan ini begitu kuat hingga seluruh wajah Sun Sihan terkubur di dalam tanah. Hei Lulan berteriak, berhenti. Raja Serigala, apa yang kamu lakukan? Meminta makanan. Meminta makanan, teriak Sun Sihan, mulutnya penuh lumpur, dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Fang Yuan mencibir, dia mengerahkan kekuatan dan menginjaknya tiga kali, mengubur suara Sun Sihan di dalam tanah. Mulut dan hidung Sun Sihan tersumbat, kepalanya juga terbentur, dia merasa pusing dan tercekik, anggota tubuhnya merontak tapi dia tidak bisa menahan kekuatan Fang Yuan. Wajah Hei Lulan menjadi hitam seperti batu bara. Tatapan Fang Yuan bagaikan sebilah pisau. Ia menatap ke arahnya dan para ahli gumaster di belakangnya, tidak bisakah kalian melihat apa yang aku lakukan? Saya memukulinya. Hei Lulan menatap Fang Yuan dengan marah, sambil berteriak, Raja Serigala, kamu perlu menjelaskan dirimu sendiri. Kenapa kamu memukulinya? Jangan bilang kamu benar-benar ingin mengkhianati kami. Fang Yuan mencibir dengan jijik, berkata perlahan, pemimpin suku Hei, tidak perlu marah, jika saya ingin memberontak, mengapa saya harus melakukannya? Mengatakan demikian, dia melepaskannya. Sun Si Han tidak lagi tertekan, dia segera berbalik dan berbaring di tanah, terengah-engah saat menghirup udara segar. Tapi Fang Yuan mundur lagi, di pipi kanannya. Sun Si Han menggunakan kedua tangannya untuk mendorong kaki Fang Yuan. Tapi dia sudah kehabisan tenaga, tangannya lemah. Wajahnya diinjak-injak di depan semua orang, dan reputasi yang dia bangun hampir sepanjang hidupnya hilang. Fang Yuan berkata perlahan, meskipun saya tidak pernah berpikir untuk memberontak melawan musuh, saya juga tidak ingin berkomplot melawan istri dan anak saya. Dalam pertempuran di masa depan, saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya dan melakukan bagian saya. Pada saat itu, jika mereka mati di tanganku, mati di medan perang adalah suatu kehormatan. Karena aku, Raja Serigala, telah bergabung dengan pasukan suku Hei, aku tidak akan goyah karena cinta. Tetapi, mengatakan demikian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa dengan arogan, kecurigaanmu adalah urusanmu sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika saya bisa mendapatkan dukungan dari kelompok Serigala yang bermutasi, saya akan menggunakan kemampuan pertempuran saya untuk menukarnya dengan mereka, ini adalah perdagangan yang adil. Aku tidak berhutang apapun padamu. Hei pemimpin suku, jika kamu mencurigaiku, kamu dapat menahan kelompok Serigala yang bermutasi dan jangan biarkan aku memerintahkan mereka. Dalam pertarungan di masa depan, saya akan menggunakan nama saya sebagai Wolf King untuk menjamin bahwa saya akan tetap menggunakan seluruh kekuatan saya. Kamu, Hei Lulan sangat marah. Fang Yuan sama sekali tidak diancam olehnya, malah dia berbalik dan mengancam mereka. Jika Anda mencurigai saya, Anda dapat memilih untuk tidak memberi saya kelompok Serigala yang bermutasi. Tapi jika kami kalah dalam pertarungan, itu menjadi tanggung jawab Anda. Bagaimana mungkin Hei Lulan tidak memberikannya padanya? Dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, bahkan jika dia menggunakan Gu Abadi waktu gelap, dia tidak bisa menekannya. Dia membutuhkan jalur kekuatan Gu Abadi untuk maju ke Gu Abadi. Terlebih lagi, sekarang Wolf King telah menyebabkan keributan, semua orang mengetahuinya. Jika dia tidak memberikan kelompok Serigala yang bermutasi, apa yang akan dipikirkan seluruh pasukan tentang dia? Mereka akan mengira Hei Lulan memiliki Raja Serigala tetapi tidak memanfaatkannya. Seperti kata pepatah, jangan gunakan orang yang mencurigakan, jika dia kalah dalam pertarungan, semua orang akan menyalahkannya, Hei Lulan. Bagus, Wolf King, kamu melakukannya dengan baik. Tatapan Hei Lulan dipenuhi dengan niat dingin, dia tertawa karena sangat marah, tentu saja aku tahu kesetiaanmu, Raja Serigala, tapi kamu memukuli Sun Sihan, lalu kenapa? Dia adalah temanmu, musuh ada di depanmu, tetapi kamu bertarung di antara kamu sendiri, apa yang kamu coba lakukan? Hei hei, Fang Yuan mengangkat bahu, ini semua salahku. Sun Sihan terlalu jelek, semakin aku melihatnya, semakin aku tidak bahagia. Jadi saya menghajarnya dan memperbaiki penampilannya, menurut saya dia terlihat jauh lebih baik sekarang. Ini adalah tindakan pribadi saya, saya akan bertanggung jawab untuk itu. Menurut aturan, saya perlu memberi kompensasi kepada Sun Sihan dengan 10 ribu manfaat pertempuran. Tidak masalah, saya akan memberikan kompensasi padanya. Sun Sihan mendengar ini dan diliputi amarah, dia batuk seteguk darah dan pingsan. Begitu dia mengatakan ini, beberapa ahli gumaster tidak bisa menahan tawa mereka. Ini terlalu memuaskan. Beberapa orang sudah tidak senang dengan Sun Sihan, penjahat munafik dan pengkhianat ini. Tindakan Fang Yuan telah membantu mereka melampiaskan amarahnya. Bahkan Taibai Yun Seng memandang Fang Yuan dengan kagum. Ia merasa bahwa Chang San Yin ini, meskipun kejam, tidak menyerang kerabatnya, ia tetap mempertahankan pendirian dan kebenarannya, ia memiliki garis bawah dan tidak kehilangan sifat aslinya. Ekspresi Heilulan menjadi semakin gelap. Sun Sihan adalah laki-lakinya, Fang Yuan memukuli Sun Sihan berarti dia menamparkan wajahnya. Fang Yuan mengatakannya dengan begitu mudah, semua manfaat pertempurannya dihargai. Tapi apa yang bisa dilakukan Heilulan? Untuk menghadapi pasukan suku Liu, dia harus mengandalkan kekuatan Wolf King. Mengancam Raja Serigala adalah membuatnya menanggung kejahatan membantai kerabatnya, reputasinya akan jatuh, dan Heilulan akan lebih mudah mengendalikannya. Namun karena ancaman tidak ada gunanya, Heilulan hanya punya satu pilihan, yaitu berkompromi. 537. Pagi hari di dataran utara semakin dingin. Petak-petak embun beku putih mengembun dan menutupi rerumputan. Orang-orang menghirup udara panas. Dua pasukan dengan ratusan ribu orang saling berhadapan. Spanduk berkibar tertiup angin dan jumlah tentara sebanyak hutan. Setelah pertempuran pertama, suku Liu dan suku Hei beristirahat selama lebih dari 10 hari sebelum mengeluarkan tantangan dan meninggalkan kam hari ini untuk bertarung lagi. Kakak kedua, terakhir kali kamu bertarung, kali ini giliranku. Mosiku Wang sudah gelisah, dia berteriak dan dengan tidak sabar bergegas ke depan. Rambut putih salju Mosiku Wang berkibar, kulitnya hitam dan matanya seperti mata macan tutul saat dia berteriak, siapa yang mau mati? Hei bajingan ini lagi. Para petinggi suku Hei memandang orang ini dengan amarah dan ketakutan. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak mastergu peringkat 4 yang tewas di tangan Mosiku Wang. Gaya bertarung Mosiku Wang yang galak dan tak kenal takut sungguh menakutkan. Hei lulan mencibir, tapi ekspresinya lebih tenang dari sebelumnya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah dua wajah baru di tenda utama, aku ingin tahu siapa yang akan pergi duluan. Keduanya adalah Gao Yang dan Zuzai, mereka memiliki budidaya tahap puncak peringkat 4 dan dikenal sebagai Iblis Kembar Jalur Iblis, yang terkenal di dataran utara. Pada tahun-tahun awal, Iblis Kembar Jalur Iblis telah menerima kebaikan Taibai Yunseng dan bersumpah untuk membalasnya. Belum lama ini, Taibai Yunseng mencoba menggunakan surat Gu untuk merekrut mereka. Beberapa hari yang lalu, mereka berinisiatif untuk bergabung dengan pasukan suku Hei. Dengan tambahan mereka, jarak antara pasukan aliansi suku Hei dan pasukan aliansi suku Liu segera ditutup. Kekuatan pertempuran para petinggi suku Hei tidak lagi berada dalam kondisi yang sulit. Setan Kembar dari Jalur Iblis selalu tidak dapat dipisahkan. Tapi aturan tantangannya adalah masing-masing pihak hanya bisa mengirimkan satu orang untuk bertarung sendirian. Keduanya saling memandang. Menurut informasi suku Hei, mereka sudah membicarakan hal ini. Saat ini, Zuzai berdiri dan membungkuk, saya pergi dulu. Hei Lulan mengangguk setuju. Zuzai pergi ke medan perang dan mata Mosiku yang terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi gembira. Tahap puncak peringkat 4 telah tiba, bagus, sangat bagus. Namun, sebaiknya Anda tidak menggonggong dan tidak menggigit. Jangan biarkan aku menjatuhkanmu dalam beberapa pukulan. Zuzai mendengus dingin, mengaktifkan cacing gunya dan menyerang ke depan seperti bola meriam. Mosikuang tetap tidak bergerak, menjilat bibirnya yang kering sambil berdiri di tempat. Ledakan. Zuzai bertabrakan dengan Mosikuang, menciptakan ledakan yang menggelegar. Saat energi mengamuk berinteraksi, Zuzai mundur beberapa langkah sementara Mosikuang dikirim terbang. Saudara ketiga, berhati-hatilah. Orang ini adalah Zuzai, salah satu iblis kembar dari jalan iblis. Dia menempuh jalur kekuatan. Liu Wenwu dengan keras memperingatkan di tenda raja. Hahaha, jalur kekuatan Gu Master. Sangat bagus. Saya suka bertarung dengan lawan yang menarik seperti ini. Mosikuang memuntahkan darah dari lukanya dan melompat dari tanah. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya semakin bersemangat. Ekspresi gila muncul di wajahnya yang hitam pekat. Dengan ledakan, Mosikuang menyerang Zuzai. Kamu mendekati kematian, Zuzai mencibir dan menerkam ke depan. Bang, bang, bang. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat saat mereka saling menyerang dengan sengit, menghasilkan serangkaian suara gemetar. Mosikuang adalah seorang Master Gu Jalur Ki, namun ia tidak dirugikan saat bertarung melawan Master Gu Jalur Kekuatan Zuzai. Aneh, apakah Mosikuang ini mengembangkan Ki dan Jalur Kekuatan Ganda? Tenda suku Hei terguncang. Bukan itu masalahnya. Mosikuang sepertinya sedang bertarung dalam pertarungan jarak dekat, tapi setiap kali dia menyerang, tinjunya tidak mendarat di daging. Sebaliknya, dia mengenakan baju besi Ki transparan dan menggunakan ledakan Ki Gu untuk langsung menyebabkan armor Ki meledak, membentuk kekuatan ledakan yang sebanding dengan jalur kekuatan. Tuan Li Ciksun Sihan berkata dengan suara yang dalam. Dia ahli dalam pengintaian, dan saat dia mengamati pertempuran, dia mengetahui tipuan Mosikuang. Seiring dengan ledakan Ki Gu, Ki armor Gu menjadi senjata tajam yang dapat menyerang dan bertahan. Penggunaan Gu oleh seorang Master Gu bergantung pada hati mereka. Ketika cacing Gu yang berbeda digunakan bersama-sama, seringkali mereka akan membentuk efek yang saling melengkapi. Mosikuang ini sangat galak, ini pertama kalinya aku melihat seseorang benar-benar menindas saudara Zuzai. Ekspresi Gao yang serius, dia telah mengamati pertarungan sejak keduanya dimulai. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Zuzai dan memahami bahwa Zuzai sudah menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi pihak lain masih terampil dan tenang, jelas jauh lebih nyaman daripada Zuzai. Tiba-tiba, auman babi hutan terdengar di udara. Hantu jalur kekuatan seekor babi hutan Kaisar Agung, sebesar gajah, muncul di udara dengan kekuatan yang menakjubkan. Babi hutan Kaisar Agung adalah binatang yang bermutasi di antara babi hutan, kekuatan binatangnya tidak bisa diremehkan. Setelah lebih dari sepuluh putaran, Zuzai akhirnya melepaskan hantu jalur kekuatan. Segera, kekuatan serangannya meledak, membuat Mosikuang tidak siap, kekuatan besar melonjak dan menjatuhkannya ke tanah. Zuzai menggunakan kesempatan ini untuk menyerang, mengaktifkan kartu asnya, Cacinggu. Di udara, hantu babi hutan Kaisar Agung yang perlahan menghilang mengembun lagi. Dan pada saat yang sama, dua hantu babi hutan Kaisar Agung muncul. Tiga kekuatan babi hutan Kaisar Agung. Ledakan. Kekuatan yang sangat besar meledak saat Zuzai menekan, menciptakan ledakan sonic. Mosikuang merasakan bahaya saat dia tertawa terbahak-bahak, ini menarik. Ayo, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Dia mengaktifkan gerakannya gudan dengan cepat terbang, menghindari ledakan tiga babi hutan Zuzai dalam prosesnya. Tinju Zuzai mendarat di padang rumput, membuat batu dan tanah berterbangan, menciptakan kawah besar. Rambut putih salju Mosikuang berkibar saat dia melayang di udara, meninju ke arah Zuzai yang berada di tanah. Bam-bam-bam. Bola Tinjuki menghujani seperti hujan meteor. Zuzai terus menghindar sambil meninju, menghancurkan Tinjuki tersebut. Tak lama kemudian, dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Menghadapi lawan jalur Qi, kelemahan paling umum Zuzai sebagai jalur kekuatan terungkap. Dia tidak seperti Fang Yuan yang memiliki kekuatan Qi Gu. Zuzai tidak memiliki metode serangan jarak jauh, jadi setelah Mosikuang mengubah taktik, dia dapat ditekan. Tidak bagus, kita akan kalah jika kita bertahan terlalu lama. Jika ini terus berlanjut, saudara Zuzai tidak akan bisa bertahan. Gao yang mengetahui latar belakang Zuzai, dan melihat pemandangan ini, dia sangat cemas dan segera meminta untuk bertarung. Hei Lulan juga melihat situasi yang tidak menguntungkan dan langsung menyetujuinya. Hanya manusia varian belaka, aku akan berurusan denganmu. Gao yang berteriak ringan, jejak awan Qi menempel di sekujur tubuhnya, mengembun menjadi pita dan membawanya ke depan. Jangan berpikir untuk menindas dengan angka. Ouyang Bisang dengan dingin mendengus dan bergerak hampir pada waktu yang bersamaan. Kecepatannya luar biasa cepat, dan dia mencegat Gao yang di tengah jalan. Gao yang mencemaskan Zuzai dan tidak berminat bertarung dengan Ouyang Bisang, mengaktifkan Cloud Taligu dari jauh. Awan Qi yang melonjak tiba-tiba melonjak di sekitar Ouyang Bisang, Awan Qi putih susu mengembun menjadi tali, mengikatnya dengan kuat. Gao yang mahir dalam menahan dan bertahan, sedangkan Zuzai mahir dalam menyerang dan mengintai, keduanya saling melengkapi dan melengkapi. Ouyang Bisang berjuang untuk beberapa saat, tetapi tali awan itu hancur dan memadat lagi, menunjukkan momentum yang tiada akhir. Ouyang Bisang sangat marah, menuangkan esensi purba ke dalam asura zombie Gu di celahnya, untuk sementara berubah menjadi zombie. Begitu dia berubah menjadi zombie Asura, pertahanannya segera meningkat pesat, dan kekuatannya melonjak pada saat yang bersamaan. Ouyang Bisang mengeram dan menggunakan kekuatannya tiga kali, memutuskan tali awan sepenuhnya. Kakinya menginjak tanah dan dia terbang ke udara, menghalangi Gao yang lagi. Asura zombie Gu adalah salah satu dari lima zombie terbang Gu yang hebat, secara alami ia memiliki kemampuan untuk terbang. Gao yang tidak ingin terlibat dengan Ouyang Bisang, dan melihat yang terakhir menghalangi di depannya, dia mengerutkan kening dalam-dalam, mengetahui bahwa pihak lain ingin mengulur waktu bagi Mo Sikuang untuk membunuh Zusei, jadi dia langsung mengaktifkan kartu trufnya. Kartu Gu Peringkat 5, Gu Gelombang Awan Berbahaya Segera, permukaan laut purba di lubangnya turun tajam, hampir memakan separuhnya. Gumpalan awan putih ke abu-abuan, hanya seukuran kereta kuda, melonjak dengan cahaya merah tua yang beriak di dalamnya, dengan cepat terbang menuju Ouyang Bisang. Ouyang Bisang menggerakkan tubuhnya dan menghindar beberapa kali, namun awan ini mengikutinya seperti bayangan, dan akhirnya tertutup oleh awan kelabu. Ouyang Bisang terkena gelombang awan berbahaya Gu, segera kehilangan arah, pikiran dalam pikirannya bergerak sangat lambat, melambat beberapa kali. Ia tidak dapat membedakan timur, barat, utara, dan selatan, bahkan kehilangan kesadaran atas, bawah, kiri, dan kanan. Untuk sesaat, dia tertutup awan kelabu, seperti lalat tanpa kepala, terbang naik turun di angkasa. Mo Sikuang, jangan sombong. Gau yang menyingkirkan Ouyang Bisang dan akhirnya tiba tepat waktu untuk mendukung susai. Keduanya bekerja sama dengan pemahaman diam-diam, dan meskipun Mo Sikuang galak dan tak kenal takut, dia perlahan-lahan ditekan. Namun ketiganya baru bertarung selama lebih dari 20 ronde ketika mereka mendengar teriakan keras Ouyang Bisang, transformasi asura. Segera, enam lengan tebal dan kokoh yang tampak seperti terbuat dari perunggu terbentang dari awan kelabu dengan keras. Di luar, samar-samar terlihat tubuh di dalam awan kelabu mengembang seperti balon. Ouyang Bisang menggunakan gerakan pembunuhnya, kekuatan bertarungnya meningkat beberapa kali lipat, dan dengan goyangan tubuhnya, awan kelabu yang redup dan tanpa cahaya itu benar-benar tersebar. Kalian berdua tercela dan tak tahu malu, mati. Kemarahan Ouyang Bisang melonjak saat ia terbang ke langit, menjepit serangan dengan Mo Sikuang. Dengan partisipasi ahli hebat dalam pertempuran, Zuzai dan Gao yang memblokir dari kiri dan kanan, dan situasi dengan cepat berubah menjadi lebih buruk, berubah menjadi situasi genting. Pemimpin aliansi, Gao Yang dan Zuzai adalah ahli yang sangat diperlukan di pihak kita, kita tidak bisa membiarkan mereka mati seperti ini. Tai Bai Yunseng melihat situasinya jauh dari baik dan segera berbicara. Kata-kata Tuan masuk akal, ekspresi Hei Lulan serius saat dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Meskipun Gao Yang dan Zuzai telah bergabung, suku Hei masih lebih lemah dari suku Liu dalam hal kekuatan pertempuran tingkat tinggi. Hei Lulan hanya melambaikan tangannya, belajar dari Fang Yuan, dan langsung memberi perintah kepada seluruh pasukan untuk menyerang. Dengan satu perintah, tentara bergerak bersama. Liu Wenwu mencibir, kamu tidak bisa mengalahkanku dalam duel, jadi kamu ingin mengeroyokku. Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir. Trompet tentara berbunyi dan genderang perang mengguncang langit, tentara suku Liu juga bergerak. Ratusan ribu orang dari kedua belah pihak menyapu ke sisi lain seperti banjir besar. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat memendek, dan ketika jarak mereka hanya beberapa ratus langkah, para Master Gu menyerang hampir secara bersamaan. Seketika, sejumlah besar pil api, es, tombak tulang, dan bila angin terbang ke sisi lain. Armor ringan, pelindung tulang, pelindung air, dan jenis senjata lainnya juga meningkat. Pemandangan yang awalnya sederhana dilukis menjadi gambar yang penuh warna dan mempesona. Bam-bam-bam. Serangan kedua belah pihak mendarat di sisi lain pada saat yang bersamaan. 538. Bahkan pertarungan Gao Yang dan Zuzai dengan Mo Si Kuang dan O Yang Bisang diganggu oleh banyak orang. Kedua pasukan itu benar-benar terjerat, teriakan perang dan teriakan perang bergema, mengguncang awan. Air terjun Gu. Dalam pertarungan yang kacau itu, iblis air Hao Ji Liu mendorong telapak tangannya ke depan, semburan biru yang megah meledak dan menghanyutkan semua master Gu di depannya, terlepas dari teman atau musuh. Tornado yang hebat, Gu. Tornado besar berwarna hijau tua, setinggi lebih dari seratus kaki, menyapu medan perang. Kemana pun ia pergi, baik manusia maupun binatang, mereka semua terlempar tinggi ke udara oleh angin kencang. Tornado menghilang, memperlihatkan sosok Chang Biao. Dia melayang di udara, mengenakan jubah hijau, tampak garang dan mengesankan. Dia tidak jauh dari Hao Ji Liu, jadi tentu saja, tatapan kedua ahli peringkat empat itu bertemu. Saat berikutnya, keduanya tidak berbicara omong kosong dan langsung bertarung. Kilatan petir emas menembus medan perang, langsung membunuh semua master Gu Suku Hei di sepanjang jalan. Cahaya kemasan menghilang, berubah menjadi pria gaga berani dengan bahu lebar dan pinggang tipis, itu adalah Pei Yanfei. Chang San Yin, dalam pertempuran hari ini, aku akan memenggal kepalamu dan membalas dendam. Hem, niat bertarung Pei Yanfei bagaikan api, membara dengan ganas. Tiba-tiba, tatapannya terfokus dan dia mengaktifkan cacing Gu pertahanannya tepat pada waktunya. Di belakangnya, bayangan gelap tiba-tiba muncul. Bayangannya dalam dan tenang, berubah menjadi beberapa gambar pedang yang menebas punggungnya, menyebabkan Pei Yanfei terhuyung. Itu kamu, ahli pedang bayangan. Pei Yanfei kembali berdiri, menatap Gu Master yang menyerangnya dengan tatapan serius. Bian Sisuan, yang mengenakan kain hitam, tertawa ringan, Tuan Pei Yanfei terlalu sopan. Kata-katanya sopan, tapi tindakannya tidak. Bayangan pedang hitam pekat muncul sekali lagi seperti layar berputar, menyelimuti Pei Yanfei. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Pei Yanfei tertawa keras, dengan berani menerkam ke depan. Pertempuran kita belum berakhir. Apa yang kalian berdua pikirkan? Ouyang Bisang dan Mo Si Kuang menemukan iblis kembar jalur iblis lagi. Gaoyang dan Zuzai mengeluh tanpa henti, tapi hanya bisa menguatkan diri dan terus bertarung dengan Ouyang Bisang dan Mo Si Kuang. Saat para ahli Gu Master bertarung satu per satu, lingkaran pertempuran tetap terbentuk, dan medan perang yang kacau secara bertahap menjadi jelas. Ada lusinan pertempuran, semuanya adalah ahli peringkat 4 dan 5. Di luar lingkaran pertempuran besar terdapat lingkaran pertempuran kecil, yang dipimpin oleh ahli transisi ketiga. Di luar lingkaran pertempuran kecil, para Master Gu peringkat rendah membentuk kelompok dan bekerja sama satu sama lain dalam pertempuran. Sebagai panglima tertinggi, Hei Lulan dan Liu Wenwu duduk di tenda utama dan mengawasi pertempuran. Dari waktu ke waktu, Xiao Chen akan memberi perintah untuk mengirim pasukan elit di tangannya ke berbagai bagian medan perang, baik untuk menstabilkan situasi atau mengambil inisiatif menyerang. Medan perang besar segera dipenuhi dengan bau darah yang kental. Gu Masters terus berjatuhan, ada yang dibekukan menjadi es loli, ada yang dibakar menjadi abu, ada yang anggota tubuhnya dipotong, dan ada yang diracun sampai mati. Rumputan yang semula segar seakan telah menjadi monster, melahap kehidupan segar setiap menit dan setiap detik. Pertarungan itu begitu sengit sehingga setelah beberapa saat, Dahi Hei Lulan dan Liu Wenwu perlahan-lahan mengeluarkan keringat dingin. Banyaknya korban jiwa membuat hati masyarakat menjadi dingin. Medan perang yang tragis adalah pemandangan yang mengerikan. Untuk menjaga situasi pertempuran, keduanya dengan cepat mengirimkan kartu truf mereka, pasukan elit. Hanya pasukan elit Panji Hitam Suku mereka sendiri dan pasukan elit Bango Putih yang tersisa untuk menekan medan perang. Seiring berjalannya waktu, korban jiwa mulai berkurang. Setelah pertarungan awal, pengeluaran cairan primeval para Master Gu sangat besar dan mereka mulai secara sadar melestarikan cairan primeval mereka. Dengan cara ini, intensitas pertempuran berkurang banyak. Medan perang menemui jalan buntu. Kedua pasukan itu seperti dua raksasa yang bergulat satu sama lain, dan mereka berimbang. Pihak manapun yang dapat mengumpulkan sedikit keuntungan sedikit demi sedikit akan mampu mengubah sebagian kemenangan menjadi kemenangan seluruh medan perang. Kekuatan tempur tingkat tinggi masih dapat dipertahankan untuk saat ini. Wolf King, kamu punya mantel jiwa mengintai peringkat lima Gu dan kelompok serigala yang bermutasi, sisanya terserah kamu. Hei Lulan menularkannya menggunakan cacing Gu. Pada awal pertempuran, Fang Yuan tidak berada di tenda utama, tetapi bersembunyi di suatu tempat di medan perang. Adapun lokasi tepatnya, bahkan Hei Lulan pun tidak jelas. Fang Yuan menerima transmisi Hei Lulan, tapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung mengerahkan kelompok serigala untuk berlari menuju kedua sisi. Gumas tersuku Liu tanpa sadar mengejar mereka. Dengan cara ini, formasi yang rapat terkoyak. Melolong. Kelompok serigala bermutasi yang terdiri lebih dari 800 serigala, termasuk serigala bermata putih, serigala hutan darah, serigala gila, dan serigala sirip hiu. Seperti anak panah yang tajam, kawanan serigala tiba-tiba melesat dan langsung menyerang ke arah tenda utama keluarga Liu. Jurus pertama Fang Yuan merupakan pukulan fatal, sangat kejam, menyerang titik vital musuh. Seperti yang diharapkan, kelompok serigala yang bermutasi datang untuk memperkuat mereka. Liu Wenwu melihat bahwa serangan kelompok serigala telah mengacaukan formasi sukunya. Sejumlah besar Master Gu kehilangan nyawa mereka karena serigala, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Berita tentang dewagu suku Hei yang memperkuat kelompok serigala yang bermutasi mudah didapat, itu bukan rahasia. Liu Wenwu tenang, dia juga memiliki dewagu dari suku Liu di belakangnya, dia juga mendapat dukungan dari suku Liu. Karena dia telah menyimpulkan kelompok serigala yang bermutasi ini, dia secara alami memiliki metode untuk melawan mereka. Bei Cao Chuan, giliranmu. Liu Wenwu menginstruksikan guru Gu di sampingnya. Bei Cao Chuan tanpa ekspresi saat dia berdiri dari tempat duduknya, mengerutkan kening dalam-dalam, aku hanya bisa bertahan selama lima menit. Liu Wenwu mengangguk, jangan khawatir, silakan. Bei Cao Chuan berjalan keluar dari tenda utama, esensi purba dicelahnya dikeluarkan saat dia mengaktifkan cacing gu yang dia peroleh belum lama ini. Aura menyegarkan dari rumput dan pepohonan terpancar dari tubuhnya, menyebar lebih dari seratus li. Dalam jangkauan aura ini, rumput tumbuh dengan cepat, dalam beberapa saat, mereka lebih tinggi dari manusia. Daun rumput besar terjalin, membentuk boneka prajurit rumput peringkat dua. Tak lama kemudian, jumlah boneka prajurit rumput bertambah menjadi lebih dari seribu. Bei Cao Chuan mengaktifkan cacing gu nya, hujan cahaya giok turun. Boneka prajurit rumput menyerap air hujan hijau, sebagian berubah menjadi prajurit rumput tempurung rotan peringkat tiga. Pada saat yang sama, sejumlah besar prajurit rumput peringkat dua masih terbentuk. Bei Cao Chuan mengaktifkan cacing gu nya lagi, angin hangat berwarna oranye bertiup di padang rumput. Karena angin jingga, sebagian dari prajurit rumput cangkang rotan peringkat tiga maju ke prajurit elit pedang rumput peringkat empat. Dalam sekejap mata, pasukan pusat yang jarang diisi oleh pasukan tentara rumput yang padat, menjadi tempat paling tebal dan terpadat di seluruh medan perang. Momentum kelompok serigala yang bermutasi menjadi terhambat. Fang Yuan mengerutkan kening saat dia memanipulasi dengan seluruh kekuatannya. Dia bersembunyi di punggung serigala hutan darah, mengenakan mantel jiwa peringkat lima yang mengintai gu, itu seperti jubah kulit serigala hijau abu-abu. Mantel jiwa yang mengintai gu memang kuat. Gu itu menyembunyikan gejolak jiwa Fang Yuan, sehingga dia bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun saat ini, Fang Yuan merasa seperti sedang melawan ahli jalur perbudakan. Bei Cao Cuan mengendalikan pasukan prajurit rumput sambil menangis. Dia memiliki dua jiwa dalam satu tubuh sekarang, untuk mengalahkan raja serigala Chang San Yin, tetua suku Bei, Bei Cao Seng mengorbankan dirinya, menempatkan jiwanya di dalam tubuhnya. Menggunakan cacing gu yang diminta Liu Wenwu, Bei Cao Cuan menyerap kekuatan dalam jiwa Bei Cao Seng, memungkinkannya mencapai pencapaian yang tidak kalah dengan master jalur perbudakan dalam waktu singkat. Bei Cao Cuan adalah gu master jalur perbudakan peringkat 4, dia juga pemimpin suku Bei, dia memiliki sumber daya suku tersebut, fondasi jiwanya tidak lemah. Sekarang setelah dia mendapatkan jiwa Bei Cao Seng, dia seperti harimau bersayap, kekuatan pertarungan jalur perbudakannya meningkat tajam. Namun tindakan ini mempunyai dampak yang sangat besar. Karena menggunakan jiwa orang lain akan menyebabkan jiwa Bei Cao Cuan menjadi tidak murni, ingatannya akan salah, dia perlu menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya, serta jalur jiwa khusus cacing gu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, untuk mengalahkan pasukan suku Hei dan membalas dendam, Bei Cao Cuan tidak peduli dengan dampaknya. Suku Hei mengundang Gao Yang dan Zhu Zai untuk mengimbangi perbedaan kekuatan pertempuran mereka. Dan suku Liu ingin menutupi perbedaan kekuatan tempur tingkat rendah. Mereka memikirkan metode ini untuk meningkatkan kekuatan tempur Bei Cao Cuan ke tingkat master jalur perbudakan untuk membatasi Fang Yuan. Seketika, kelompok serigala bermutasi Fang Yuan nyaris dihadang oleh pasukan prajurit rumput musuh. Apakah kamu memblokirnya? Hahaha, Hei Lulan, kamu akan kalah hari ini. Liu Wenwu melihat ini dan kekhawatirannya hilang, dia tertawa keras, tawanya bergema di seluruh medan perang. Sialan, Hei Lulan mengepalkan tangannya sambil mengertakkan gigi. Situasinya sangat buruk baginya, Gao Yang dan Zhu Zai berada dalam bahaya, sementara kelompok serigala bermutasi yang sangat diharapkan ditempatkan di pusat pasukan, mereka sudah berada dalam masalah besar. Tanpa pilihan, dia hanya bisa memerintahkan pasukan bendera hitam untuk pindah. Saudaraku, akhirnya tiba waktunya pasukan bendera hitam kita bergerak. Komandan Jenderal Bendera Hitam menerima perintah ini dan berteriak dengan semangat. Tentara bendera hitam memang merupakan kartu truf yang telah lama dipelihara oleh suku Hei dan menghabiskan banyak sumber daya untuk membuatnya. Saat mereka bergerak, mereka seperti pisau hitam tajam yang menembus medan perang, dengan mudah memotong tahu. Pasukan bendera hitam diperkuat oleh pemikiran pertempuran Gu, mereka semua tidak takut dan tidak takut mati. Kekuatan pertempuran 100 persen mereka meledak menjadi 120 persen. Akhirnya tidak bisa menahannya. Mata Liu Wenwu bersinar terang saat dia menatap pergerakan pasukan bendera hitam di medan perang. Ketika dia melihat pasukan bendera hitam bergerak melengkum dari sisi kanan medan perang dan menerkam ke arah tengahnya, dia segera memahami maksud Hei Lulan. Jadi ini yang ingin kamu pertaruhkan. Kamu ingin memusatkan kenggulanmu dan mengalahkan pasukan prajurit rumput. Huff! Bei Chao Chuan sudah kesulitan memblokir Chang San Yin, jika dia diserang oleh pasukan bendera hitam, dia pasti akan pingsan. Pada saat itu, suku Hei akan memiliki sedikit keuntungan dan kelompok serigala yang bermutasi. Kekuatan paling penting akan dilepaskan. Memikirkan hal ini, Liu Wenwu tersenyum bangga, suku Hei Anda memiliki pasukan bendera hitam, terkenal di dataran utara. Dan suku Liu saya juga memiliki pasukan berambut putih, terkenal luas. Pertarungan antara bendera hitam dan rambut putih telah berlangsung selama ratusan tahun. Mari kita lihat hasilnya hari ini. Di bawah perintahnya, pasukan rambut putih yang telah dipersiapkan langsung menggunakan salah satu dari tiga jurus pembunuh. Tentara berambut putih mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih mengembun dan membentuk pilar cahaya besar yang menembus awan. Sinar cahaya melonjak ke langit, dan dalam sekejap mata, jatuh dari langit. Pilar cahaya itu melesat ke arah pasukan bendera hitam. Ketiga komandan pasukan bendera hitam melihat gerakan pembunuh yang familiar ini dan segera memerintahkan seluruh pasukan untuk berjaga-jaga. Pilar cahaya menghilang dan memperlihatkan formasi ketat pasukan rambut putih. Tentara rambut putih sebagian besar terdiri dari infanteri, sedangkan tentara bendera hitam menunggang kuda. Namun dalam hal mobilitas, pasukan rambut putih lebih unggul. Alasannya adalah karena gerakan mematikan ini. 539. Tentara panji hitam dan tentara panji putih terlibat konfrontasi langsung. Kedua belah pihak telah menjadi musuh sejak berdirinya tentara. Mereka telah bersaing selama ratusan tahun, dengan kemenangan dan kekalahan di kedua sisi. Saat ini, kedua pasukan sedang bertempur, kedua belah pihak menggunakan jurus mematikan mereka, keduanya berimbang. Melihat kartu truf terakhirnya tertahan, ekspresi Hei Lulan menjadi pucat. Hehehe, Liu Wenwu tertawa terbahak-bahak, dia sangat gembira. Saat ini, pihak lain telah menghabiskan semua trik mereka, pihaknya juga berada dalam situasi yang sama. Tapi pasukan prajurit rumput hampir tidak bisa memblokir kelompok serigala binatang yang bermutasi, mereka masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Sementara itu, para petinggi suku Hei sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan, terutama kelompok beranggotakan empat orang Gau Yang, Zhu Zai, Ouyang Bi Sang, dan Mo Si Kuang, situasinya sangat jelas. Ouyang Bi Sang dan Mo Si Kuang mungkin tidak pandai bekerja sama, tetapi kekuatan individu mereka lebih tinggi dari pihak lain. Jika Gau Yang dan Zhu Zai bertarung dua lawan satu, dengan kerjasama diam-diam mereka, mereka akan mendapat sedikit keuntungan. Namun kini, mereka tertindas dan hanya bisa bertahan, mereka berada dalam situasi pasif. Siapapun dapat melihat bahwa kekalahan Gau Yang dan Zhu Zai sudah dekat. Begitu mereka kalah, Ouyang Bi Sang dan Mo Si Kuang akan seperti harimau yang dilepaskan, dari kandangnya, mereka akan memperkuat pertempuran lainnya. Dengan cara ini, sedikit keuntungan akan terakumulasi dan pada akhirnya membawa keunggulan dalam pertempuran. Begitu pasukan suku Liu berada di atas angin, suku Hei tidak akan lagi memiliki cadangan apapun, mereka tidak akan punya cara untuk membalikkan keadaan, mereka hanya bisa membiarkan pihak lain menang sementara pihak mereka terus berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Pada akhirnya, keunggulan pihak lain akan berubah menjadi kemenangan, dan pasukan suku Hei akan dikalahkan. Hei Lulan bisa melihat situasinya buruk, dia berkeringat deras karena cemas. Di tenda utama, hanya dia yang tersisa. Pada tahap ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tenda utama, di saat berikutnya, dia muncul di langit di atas pasukan prajurit rumput. Dia ingin membunuh Bei Chao Chuan, dia tidak memiliki mantel jiwa Gu yang mengintai, lokasinya sangat mudah ditemukan, selama dia membunuhnya, pasukan prajurit rumput akan langsung runtuh. Dengan begitu, pertarungan sengit ini akan kembali berubah menjadi situasi saling serang. Pada akhirnya, ini akan menjadi seperti pertempuran pertama, mereka harus berhenti bertarung dan mengatur ulang. Jurus mematikan, pusaran gelap. Hei Lulan baru saja mengaktifkan gerakan mematikannya ketika cahaya putih muncul di depannya, memperlihatkan tubuh asli Liu Wenwu. Hei Lulan berada di peringkat lima jalur gelap, sementara Liu Wenwu berada di peringkat lima jalur terang, keduanya bertarung beberapa kali dan berimbang. Namun, kali ini, Liu Wenwu yang halus mengungkapkan senyuman seorang pemenang. Saudara Lulan, pertempuran hari ini hanya tinggal sebentar lagi. Pasukan prajurit rumputku cepat atau lambat akan dikalahkan, tapi pasukan tingkat tinggimu akan kalah lebih cepat. Sayang sekali, kekuatan kedua pasukan sangat dekat. Kamu mendekati kematian, Hei Lulan meraung dan menyerang Liu Wenwu. Keduanya bertarung sengit, saling bertukar pukulan. Dari waktu ke waktu, cahaya yang menyilaukan atau guntur yang agung akan meletus. Anehnya, di kehidupanku sebelumnya, memang suku Hei yang mengalahkan suku Liu, tapi sekarang tampaknya suku Liu lebih diuntungkan. Mungkinkah perubahan terjadi karena aku? Fang Yuan bersembunyi di sudut dan merenung. Dia mengembangkan jalur perbudakan dan kekuatan, dia secara alami tidak menampilkan kekuatan penuhnya. Faktanya, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan jalur perbudakannya secara maksimal. Saat ini, pasukan prajurit rumput berada dalam situasi genting, selama dia muncul dan menggunakan Gu Wolf Hall dan Gu Amplify Efek Peringkat 5, dia akan mampu mengalahkan Bei Chao Chuan. Namun Fang Yuan tidak bergerak, dia memilih menonton dari pinggir lapangan. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Ouyang Bi Sang dan Mo Si Kuang. Begitu dia muncul dan menggunakan Gu Wolf Hall dan Gu Efek Penguat Peringkat 5, ada kemungkinan besar bahwa Ouyang Bi Sang dan Mo Si Kuang akan menyerah pada Gao Yang dan Zhu Zai untuk mengejarnya. Sejujurnya, Fang Yuan saat ini sudah cukup berhasil dalam jalur kekuatan, dia tidak takut dengan pertarungan jarak dekat antara Ouyang Bi Sang dan Mo Si Kuang. Tetapi, visi saya tidak bisa dibatasi pada pertempuran di depan saya. Kontes Istana Kekaisaran adalah kompetisi antar suku super, permainan yang dikendalikan oleh Gu Immortals. Setelah aku memperlihatkan kekuatan penuhku, bahkan jika aku memenangkan pertempuran ini, ketika pihak lain menerima bala bantuan dari Gu Immortals, mereka pasti akan mengincarku. Pada saat itu, kartu trufku akan terungkap, dan kendaliku atas situasi akan jatuh ke titik terendah. Fang Yuan prihatin dengan Istana Kekaisaran, dia tetap tenang dan tidak terganggu oleh pertempuran sengit dan berbahaya di depannya. Di kehidupanku sebelumnya, bagaimana suku Hei mengalahkan suku Liu? Saat ini, meski situasi pertempuran sangat tegang, kedua belah pihak belum menggunakan kartu truf mereka. Setidaknya, saya tahu bahwa Tai Bai Yun Seng memiliki peringkat lima gu men seperti sebelumnya. Semakin sedikit aku mengekspos kekuatanku, semakin baik, jadi sekali aku menyerang, itu pasti merupakan pukulan yang fatal. Sekarang, bukan waktunya. Hati Fang Yuan tidak terguncang. Di medan perang yang intens, mayat ada di mana-mana dan darah mengalir seperti laut. Namun di matanya, ini hanya jumlah korban jiwa. Di medan pertempuran ini, banyak orang yang mengamuk karena kematian teman dan keluarganya. Banyak orang bersorak setelah membunuh musuh yang kuat. Beberapa mastergu melarikan diri dalam keadaan menyedihkan karena rasa takut. Dan beberapa mastergu memenuhi ambisi mereka, ingin menjadi seseorang yang lebih unggul dari yang lain. Pada saat ini, di ambang hidup dan mati, emosi manusia meledak dengan hebat, gila-gilaan, tak terkendali dan mencolok. Melihat ekspresi jahat orang-orang di sekitarnya, mendengarkan jeritan dan teriakan menyedihkan mereka, Fang Yuan merasakan semacam ketenangan dan ketenangan. Hatinya setenang kolam kuno, tanpa satu pun riak. Bertarung, bunuh, seseorang dilahirkan untuk bertarung. Menang, kalah, untuk terus berjalan di jalannya sendiri, seseorang harus menginjak mayat orang lain. Biarkan darah mendidih, biarkan keringat menetes, kehidupan yang tak terkendali ada pada saat ini. Ambil ini, ini jurus pambung kasku, Kim melahap enam arah. Di medan perang, suara gemuruh tiba-tiba meledak. Suara itu menarik perhatian banyak orang saat mereka secara tidak sadar memusatkan perhatian mereka. Tidak bagus, cepat pergi. Rasa bahaya yang kuat muncul di hati Gao yang saat dia berteriak. Dia dengan marah mengaktifkan cacing gunya, ingin bergerak, tetapi udara di sekitarnya sama padatnya dengan tembok kota, membuatnya sulit untuk bergerak. Mosikuang melayang di udara, membuka lengannya dan perlahan-lahan menutup jari-jarinya di depan dadanya. Gao yang dan Zuzai segera merasakan tekanan besar menekan mereka dari segala arah. Keterkejutan dan ketakutan yang tak dapat dihibur membeku di wajah mereka. Firasat akan kematian memenuhi hati mereka. Meninggalkan kematian seketika mendekat, Zuzai meledak dengan kekuatan tiga babi hutan kaisar besar, menciptakan lubang di udara seperti dinding. Saudara laki-laki, Gao yang merasakan dunia berputar, dan ketika dia bereaksi, dia menyadari bahwa dia telah dibuang oleh Zuzai keluar dari medan perang. Dan Zuzai, di bawah gerakan pembunuh Mosikuang, dihancurkan menjadi daging cincang dan darah oleh tekanan udara yang mengerikan. Saudara laki-laki, Gao yang menjerit, hatinya terasa seperti ditusuk pisau, dan banyak air mata mengalir seperti banjir. Mosikuang juga memuntahkan setegup darah. Kakak kedua, jurus pembunuhmu belum selesai, jangan menggunakannya begitu saja di masa depan. Ouyang bisang dengan cepat bergegas mendekat dan mendukungnya di udara. Mosikuang memuntahkan darah sambil tertawa, aku baru saja bersenang-senang, aku bahkan tidak berpikir sebelum menggunakannya, hahaha. Ouyang bisang menggelengkan kepalanya tanpa daya, baiklah, ayo terus bunuh Gao yang itu, dan setelah menyelesaikan pertempuran di sini, kita akan memperkuat kelompok lain. Liu Wenwu yang juga melihat adegan ini tertawa, dan mengumumkan dengan semangat tinggi, mulai sekarang, ini adalah awal dari kemenangan berkelanjutan pasukan suku Liu kami. Saudara Loulan, Anda sudah tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Apakah begitu? Orang yang merespons bukanlah Heilulan, tapi Tai Bai Yun-seng yang berada di pertempuran lain. Tai Bai Yun-seng yang biasanya menghindar tiba-tiba meledak dengan cepat, memisahkan jarak antara dia dan lawannya. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya perak keluar dari jauh. Cahaya perak secara akurat menyinari tumpukan daging milik Zuzai. Peringkat 5, Manusia seperti sebelumnya. Dalam sekejap, cahaya perak menyala, memaksa orang untuk menutup mata. Setelah cahaya perak menghilang, Zuzai kembali ke medan perang, sama sekali tidak terluka, dan permukaan lalu purba berada pada puncaknya. Di bawah pengaruh manusia seperti sebelumnya, Zuzai telah kembali ke kondisinya saat awal pertempuran. Ekspresi terkejut muncul di wajah para Master Gu yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan. Di antaranya adalah Liu Wenwu, Mo Si Kuang, dan Ouyang Bi Sang. Efek penyembuhan kuat Men As Before Gu yang tiada taraf membuat hampir semua orang merasa terkejut. Men As Before Gu adalah jalur waktu yang menyembuhkan Gu, memungkinkan target untuk kembali ke keadaan masa lalu. Bagus, Gu penyembuhan yang hebat. Hei Lulan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Tai Bai Yun Seng masih memiliki kartu as yang kuat. Selama Gu ini ada, pertarungan antar petinggi suku Hei bisa tertunda untuk waktu yang lama. Bagus, sekaranglah waktunya. Mata Fang Yuan bersinar cemerlang saat dia mengaktifkan Gu elang naik peringkat 4 dan terbang keluar. Peringkat 5 memperkuat efek Gu dan peringkat 4 serigala melolong Gu. Fang Yuan membuka mulutnya dan melolong, serigala melolong bergema di balik awan. Di bawah selubung lolongan serigala, tubuh serigala yang bermutasi tampak membengkak, mata mereka memerah, dan kekuatan tempur mereka langsung meningkat 5 kali lipat. Pergi, Fang Yuan melayang di udara, menatap medan perang sambil bergumam pelan. Gelombang serigala tiba-tiba meletus, menimbulkan tsunami entah dari mana. Sial, aku tidak tahan lagi. Bei Cao Cuan sangat marah, dia melawan dengan sekuat tenaga, tapi pasukan prajurit rumput itu seperti selembar kertas rapuh melawan gelombang serigala, mereka bahkan tidak bisa bertahan selama beberapa saat sebelum dicabik-cabik. Bei Cao Cuan juga tidak punya waktu untuk melarikan diri, seekor serigala yang hirup pikuk menerkamnya dan merobek baju besirotannya dengan gigi tajamnya sebelum menggigit tenggorokannya. Bei Cao Cuan berjuang sekuat tenaga, membuat serigala yang hirup pikuk ini terbang. Saat dia hendak mencekik tenggorokannya dan bangkit, tiga serigala bermata putih menerkamnya dan mencabik-cabiknya, mengubahnya menjadi mayat yang dimutilasi. Setelah pasukan prajurit rumput dikalahkan, Fang Yuan memanipulasi kelompok serigala dan menyerang pasukan kaki seribu putih. Tentara kaki seribu putih dan tentara bendera hitam menemui jalan buntu, saling bertarung, mereka berimbang. Sekarang kelompok serigala yang bermutasi menyerang dari belakang, mereka menderita banyak korban. Hahaha, Liu Wenwu, sepertinya aku yang terakhir tertawa. Situasi pertempuran tiba-tiba berubah, Heilulan terkejut sekaligus gembira. Tidak, aku belum kalah. Ekspresi Liu Wenwu berubah saat dia berteriak dengan gila, seperti seorang penjudi yang matanya merah. Dia berubah menjadi cahaya putih dan terbang menuju Ouyang Bisang dan Mo Si Kuang. 540. Ini, kakak, Ouyang Bisang dan Mo Si Kuang berteriak bersamaan. Biarkan mereka melihat kekuatan sebenarnya dari kita tiga bersaudara. Liu Wenwu berteriak, kecepatannya tidak melambat saat dia menyerang Mo Si Kuang dan Ouyang Bisang. Dua orang terakhir tertawa keras, tubuh mereka memancarkan cahaya hijau dan abu-abu. Cahaya hijau, abu-abu, dan putih bertabrakan satu sama lain, dan dengan suara keras, cahaya itu menghilang, menampakkan monster humanoid. Monster ini memiliki tiga kepala dan enam lengan. Tingginya enam meter, otot-ototnya saling terkait, dan kulitnya seperti tembaga. Ketiga kepala tersebut adalah Liu Wenwu, Ouyang Bisang dan Mo Si Kuang. Ini, melihat pemandangan yang tak terbayangkan, banyak orang yang menatap dengan mata terbuka lebar. Izinkan aku mengajarimu, inilah jurus mematikan kami, tiga kepala enam tangan. Gemetar, gemetar, takut sepuasnya. Ini akan menjadi momen terakhir dalam hidup Anda. Ketiga kepala itu berbicara pada saat bersamaan. Huff, membual tanpa malu-malu. Gao yang mendengus, mengaktifkan guk laut wave yang berbahaya. Seberkas cahaya awan putih ke abu-abuan melesat ke arah raksasa berkepala tiga dan berlengan enam itu. Namun di tengah jalan, mata Liu Wenwu memancarkan dua berkas cahaya yang menembus awan. Astaga! Dengan ledakan sonic, tiga kepala enam lengan tiba-tiba muncul di depan Gao Yang. Kecepatan seperti itu, pupil mata Gao Yang menyusut, pengalaman bertarungnya selama bertahun-tahun menyebabkan dia mengaktifkan guk pertahanannya dengan gila-gilaan. Monster itu melambaikan kedua tangannya. Satu tangan menembus penghalang cahaya, sementara lengan lainnya mendarat di kepala Gao Yang, seperti semangka yang dihancurkan. Saat berikutnya, mayat Gao Yang tanpa kepala jatuh dari langit. Saudara laki-laki, Zuzai melihat ini dan sangat marah, kehilangan akal sehatnya saat dia menerkam monster itu. Gagaga, seruan semut, kepala Mosikuang tertawa keras, menekup jari telunjuk salah satu lengannya dan dengan ringan menjentikkan ke arah Zuzai. Bam! Arus udara meledak, hantaman kuatnya langsung menimbulkan luka sepanjang ribuan langkah di medan pertempuran. Zuzai langsung meledak, meledak menjadi daging dan menghancurkan tulang yang berceceran ke segala arah. Para Master Gu yang terkena dampaknya semuanya menderita banyak korban. Kekuatan semacam ini, setidaknya enam kali lipat dari kekuatan satu orang, dan setidaknya sembilan kali lebih cepat. Ketiganya menyatu pada saat yang sama, menggunakan transformasi Asura untuk menumpuk serangan jalur Qi dan efek jalur cahaya. Fang Yuan melihat ini dan merasakan niat bertarung yang intens muncul di hatinya. Aku punya upaya sekuat tenaga Gu, dan bersama dengan Gu penguatan serangan peringkat lima, aku bisa meledak dengan kekuatan 500 Jun. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang jika mereka bertarung melawan monster ini. Namun, pada saat berikutnya, Fang Yuan menekan semangat juangnya dan terbang ke bawah, bersembunyi di antara kawanan serigala eksotis sekali lagi. Manusia seperti sebelumnya Gu. Pada saat ini, di bawah penerangan dua lampu perak, Zuzai dan Gao yang terlahir kembali dan dikembalikan ke keadaan semula. Bajingan tua, kenam mata monster itu dipenuhi rasa dingin, penuh dengan niat membunuh, atau mendidik karena niat bertarung. Semuanya menembak ke arah Tai Bai Yun Seng pada saat bersamaan. Tai Bai Yun Seng buru-buru mundur. Meskipun dia memiliki manusia seperti sebelumnya, itu hanya bisa digunakan pada orang lain dan tidak pada dirinya sendiri. Seluruh pasukan mendapat perintah, lindungi Tai Bai Yun Seng. Hei Lulan bergegas mendekat sambil berteriak, melihat inti dari pertempuran ini. Siapa yang bisa menghentikanku? Kepala Ouyang Bisang tertawa dengan arogan. Saat berikutnya, monster itu berubah menjadi lampu hijau dan melesat ke arah Tai Bai Yun Seng seperti kilat. Tai Bai Yun Seng bersembunyi di belakang semua orang, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan monster itu, ia tidak terkalahkan saat ia menyerang ke depan. Manusia atau binatang manapun yang berani menghalanginya berubah menjadi tumpukan daging cincang. Dermawan, cepat pergi. Gao Yang dan Zu Zai bergegas mendekat dan memblokir Tai Bai Yun Seng di belakang mereka. Hal kecil yang menjengkelkan. Monster itu melambaikan ke enam lengannya, kecepatannya sangat cepat sehingga mata telanjang hanya bisa melihat enam bayangan melintas. Dengan dua poni, Zu Zai dan Gao Yang meledak lagi. Lihatlah satu-satunya pedangku, Gu. Pan Ping bergegas mendekat dan mengaktifkan pedang tunggal Gu. Pedang tunggal Gu berhasil kali ini, tubuh monster itu bergetar sedikit dan luka dangkal muncul di dadanya. Menarik. Monster itu mencibir, dan setelah selesai tertawa, lukanya sembuh total. Selanjutnya, monster itu menghembuskan udara keruh. Udara keruh meledak, membuat Pan Ping hancur berkeping-keping. Tai Bai Yun Seng, kamu mau pergi kemana? Monster itu terkekeh, suara ketiga kepala itu perlahan menyatu menjadi satu. Sebelum Tai Bai Yun Seng bisa bergerak jauh, monster itu sudah menghadang di depannya. Astaga! Air terjunnya melonjak saat Hao Ji Liu menginjak ombak. Monster itu mendorong dengan kenam telapak tangannya, menyebabkan air runtuh. Hao Ji Liu berteriak dengan sedih saat dia dikirim terbang dengan kecepatan yang lebih cepat. Melihat ini, Bian Sisuan yang sedang bergegas mendekat, segera berhenti, tidak berani bergerak maju. Usaran gelap. Hei Lulan turun dari langit, bola cahaya hitam besar menekan seperti gunung. Monster itu meraung, enam cakarnya mengarah ke bola cahaya dari jauh. Gerakan mematikan, melahapki enam arah. Udara membeku seperti tembok atau gunung, wajah Hei Lulan berubah menjadi merah keunguan, tapi dia tidak bisa maju apapun yang terjadi. Selanjutnya, udara menyelimuti dirinya dari segala arah, dengan paksa menelan jurus mematikannya. Jurus pembunuh yang tidak bisa digunakan sendiri oleh Mo Si Kuang tiba-tiba disempurnakan di tangan monster itu. Melolong. Kelompok serigala yang bermutasi menyerbu, tapi Hei Lulan berhasil menunda monster itu. Dalam sekejap mata, kelompok serigala yang bermutasi telah mengepung monster itu. Pertempuran berdarah meletus dengan suara gemuruh yang keras. Kelompok serigala bermutasi dengan kekuatan tempur peringkat 4 tanpa rasa takut menyerang monster itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Monster itu meraung berulang kali, jatuh ke dalam kondisi mengamuk saat ia berselisih dengan kelompok serigala yang bermutasi. Setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan besar. Jalur cahaya, jalur ki, jalur transformasi, ketiga cacing gu ini digunakan bersama-sama, koordinasinya tak tertandingi, seolah-olah dia mengembangkan tiga jalur pada saat yang sama. Kelompok serigala yang bermutasi mati satu per satu, tapi serangan monster itu masih sangat ganas. Tuan pemimpin aliansi, saya akan membantu Anda. Pada saat ini, seorang ahli master gu dari suku Liu bergegas untuk membantu. Tapi di saat berikutnya, dia dipukuli sampai mati oleh monster yang kehilangan akal sehatnya. Tuan muda Liu Wenwu sudah gila. Dia sudah gila. Medan perang menjadi gempar, moral pasukan suku Liu Anjok. Suku kami menderita kerugian besar. Kami kehilangan seperti ga master gu. Sekarang saatnya mundur. Bagaimana pemimpin aliansi seperti itu bisa sepadan dengan nyawa kita? Mundur dulu, korbannya sudah mencapai standar, jika kita mundur sekarang, kita tidak akan melawan sumpah racun. Situasi pertempuran itu diluar dugaan semua orang. Para desertir mulai bermunculan di suku Hei dan suku Liu. Tentara panji hitam dan tentara rambut putih yang telah menindas pasukan bertempur dengan sengit, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menindas orang-orang ini? Apa yang kita lakukan? Hei Lulan bertanya pada Komandan Ji. Monster ini membuatnya sangat pusing. Apapun, apa yang disebut sebagai jurus pembunuh, meskipun kuat, namun mengonsumsi esensi purba dalam jumlah besar. Terlebih lagi, jurus mematikan ini memiliki kelemahan yang jelas, monster itu sudah kehilangan akal sehatnya. Kekuatan tanpa kecerdasan tidak perlu dikhawatirkan. Fang Yuan menganalisis dengan tenang, suaranya membangkitkan semangat semua orang. Iya, jika tidak terjadi apa-apa, kita telah memenangkan pertempuran ini. Tai Bai Yun Seng menambahkan. Namun saat dia selesai berbicara, sebuah kecelakaan terjadi. Monster berkepala tiga, berlengan enam, tiba-tiba terbelah menjadi tiga orang, menerkam ketiga arah berbeda. Liu Wenwu dan Mo Si Kuang meleset, namun mata Ouyang Bisang bersinar saat dia berteriak, Chang San Yin, akhirnya aku menemukanmu. Mati. Ternyata ketika mereka bertiga menyatu menjadi monster berkepala tiga, berlengan enam, jiwa mereka akan bercampur menjadi satu dan meski kekuatan tempur mereka meningkat tajam, hal itu tidak akan bertahan lama. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin banyak kenangan kacau yang ditimbulkannya, dan pada akhirnya, mereka akan kehilangan kesadaran diri, berubah menjadi orang gila atau idiot. Ketika mereka membunuh bala bantuan mereka sendiri, Liu Wenwu dan yang lainnya terguncang dan hampir tidak mendapatkan kejelasan. Mengandalkan kejelasan ini, mereka tetap ingin membalikkan keadaan. Dibandingkan membunuh Tai Bai Yun Seng, membunuh Chang San Yin tidak diragukan lagi lebih berguna. Cacinggu investigasi mereka tidak biasa. Melalui perhitungan situasi pertempuran yang cermat, mereka memperoleh tiga kemungkinan tempat persembunyian untuk Fang Yuan. Akhirnya, Ouyang Bisang menemukan tempat persembunyian Fang Yuan. Oh tidak, jika Wolf King mati, kelompok serigala akan runtuh. Tentara suku Liu akan membalikkan keadaan, dan tentara kita akan dikalahkan. Melihat Ouyang Bisang menerkam ke arah Chang San Yin dengan senyuman sinis, Hei Lulan menjerit dalam hatinya dan dengan panik bergegas membantu, tapi waktunya tidak cukup. Mati, Ouyang Bisang sebenarnya masih memiliki esensi purba dan dapat menggunakan transformasi asura lagi. Raja Serigala sudah selesai. Sun Sihan merasa takut sekaligus bahagia di saat yang bersamaan. Oh tidak, Chang San Yin akan mati. Tai Bai Yun Seng dan yang lainnya menjadi pucat. Ayah, di saat putus asa, Chang Ji Yu meraung. Melihat Ouyang Bisang menerkam, wajah Fang Yuan menunjukkan senyuman aneh. Gu Elang naik peringkat 4 dan Gu memperkuat serangan peringkat 5. Sepasang sayap Elang tiba-tiba tumbuh di punggung Fang Yuan, dan dengan kecepatan 5 kali lipat, dia membubung ke langit. Ouyang Bisang tertegun sejenak sebelum mengejar dan berteriak, jangan berpikir untuk melarikan diri. Tapi kecepatannya tidak cukup cepat, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika jarak di antara mereka terus meningkat. Biarkan aku, Liu Wenwu berteriak, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih saat dia bergegas mendekat. Tapi Fang Yuan dengan gesit berbalik dan menghindarinya. Pada saat ini, Mo Si Kuang juga bergegas mendekat dan mulai mengejar dan mencegat Fang Yuan. Tubuh Fang Yuan sangat gesit, terkadang seperti kupu-kupu yang terbang melintasi bunga, terkadang seperti kilat, terkadang seperti angin sepoi-sepoi, terkadang seperti hantu, dia memainkan ketiganya dalam lingkaran. Ini? Ini adalah teknik terbang tingkat Master. Semua orang mengangkat kepala, kaget. Master Gu memupuk Gu, menggunakan Gu, dan menyempurnakan Gu, tidak peduli yang mana dari ketiga aspek ini, semuanya mendalam dan luas. Mereka jelas menggunakan cacing Gu yang serupa, namun beberapa Master Gu mampu menggunakannya dengan sangat baik, hingga mencapai tingkat seni. Orang sering menyebut orang seperti itu sebagai Master. Tidak disangka Raja Serigala bukan hanya ahli perbudakan, tapi juga ahli terbang. Setelah menonton dalam waktu lama, semua orang melepaskan kekhawatiran mereka dan berseru kagum. Raja Serigala, jangan lari, teriak Oh Bi Sang. Chang San Yin, jika kamu punya nyali, lawan aku selama 300 ronde. Mo Si Kuang berteriak dengan marah. Sialan, Liu Wenwu mengertakkan gigi, jantungnya sudah tenggelam ke dasar. Teknik terbang Fang Yuan meninggalkan mereka dalam debu. Apa yang membuat mereka semakin putus asa adalah ketika Fang Yuan menghindari mereka, dia sebenarnya mengendalikan kelompok Serigala untuk memusnahkan pasukan suku Liu. Sial, jika aku tahu kamu bisa terbang dengan baik, kenapa kita bertarung seperti ini. Melihat penampilan Fang Yuan yang terampil dan santai, Hei Lulan dan yang lainnya merasa kesal. Adapun tiga saudara laki-laki suku Liu, mereka sudah benar-benar terdiam.